Kelana Buana Jilid 28 Waktu Mia O Tiang Hang ceritakan hal ini kepada Hun Chilo, Hun Chilo jadi bimbang, katanya, Waktu aku berpisah dengan Toan Siu Si di Pak Bong San Tempo Hari, katanya dia hendak pergi ke Sesiang Pandem mencari Tiam Lam Su Hao menuntut balas sakit hati Su Hengnya. Kalau dia ingin kembali ke Tai Li, tentu sudah seperjalanan dengan kita. Tapi apa yang tertulis di atas surat itu sedikit pun tidak salah. Kalau bukan tulisan Toan Siu Si, dari mana keponakannya bisa tahu tentang kita? Menurut surat itu jadi waktu kita berada di Gun Bing, tentunya Toan Siu Si pun berada di sana, kenapa dia tidak menemui kita? Sepak terjang Toan Siu Si aneh dan suka menyendiri, mungkin dia punya alasannya sendiri, Sementara tidak mau bertemu dengan kita. Kau kenal gaya tulisan Toan Siu Si. Meski aku amat cocok bergaul sama dia, setiap kali pasti berpisah dengan tergesa-gesa, Selama ini belum pernah aku melihat tulisan tangannya, lalu Mia O Tiang Hang tertawa, katanya pula, Seumpama aku kenal tulisannya, masa enak minta Siu Ong Ya itu memperlihatkan surat pamannya kepada kita. Itu berarti kita tidak mempercayai kata-katanya. Siu Ong Ya ini ternyata tahu sopan santun. Kini Siu Ong Ya mengundang kita untuk menetap di rumahnya, kita menerima undangannya tidak? Kukira tidak menjadi soal. Memang dia sudah tahu kedatangan kita, namun sampai di mana ia mengetahui rahasia kita, kita pun tidak tahu. Kalau khawatir dia membocorkan jejak kita, mau atau tidak menerima undangannya toh sama saja. Lebih baik mari kita tinggal di rumahnya, di sana kita bisa menjaga diri dan lebih aman. Di samping itu kita masih asing seluk-beluk dan ada istiadat rakyat setempat, menetap di dalam hotel pun kurang aman, kalau di rumah keluarga To'an, malah kita bisa mendapat perlindungan. Kulihat To'an Kiam Cheng Bocah itu sudah cukup masak pikiran dan tindak tanduknya, seorang yang boleh dipercaya penuh. Pengalamanmu lebih luas, menilai orang tentunya tidak akan salah, kalau demikian, kita terima saja undangannya. Maka Hun Chilao dan Bu Chang berdua ikut Miao Tiang Hang kesebelah menemui To'an Kiam Cheng, mendengar. Mereka suka menjadi tamu undangannya, To'an Kiam Cheng amat senang katanya, dalam suratnya Paman ada menyinggung, katanya Miao Tai Hiap dan Hun Li Hiap adalah sahabat baiknya. Meskipun Bu Kong Chudar nona Bu beliau belum pernah melihatnya, namun Bu Ting Hang Tai Hiap almarhum sudah lama dikaguminya sayang di waktu hidup Bu Tai Hiap tiada kesempatan bertemu muka. Apakah ada bertemu dengan Pamanmu waktu dia pulang tanya Hun Chilao? Beliau hanya meninggalkan sepucuk surat. Kapan dia mengantar atau suruh orang meletakkan dalam kamarku, aku sendiri pun tidak tahu. Tapi Atpaman memang aneh, sejak 10 tahun yang lalu meninggalkan rumah, sampai sekarang belum pernah pulang. Menurut Pamanku kalau kali ini bukan lantaran kalian datang ke daerah kami, dia pun tak akan meninggalkan pesan melalui suratnya itu. Di mana sekarang Paman berada, si Yautik tidak tahu sama sekali, harap Hun Li Hiap maafkan. Bagaimana tabiatnya, sudah tentu aku pun tahu. Baiklah, mari kita berangkat, ujar Miao Ti Yang Hong. Toan Kiam Cheng memanggil Ciyang Kui, dia persen sekeping uang perak, katanya, ku undang beberapa teman ini tinggal di rumahku, jangankah sembarangan cerita kepada orang. Bila ada orang bertanya baru boleh kau jelaskan, katakan familiku yang datang dari jauh hendak menjenguk keluarganya. Dan lagi, siapa yang mencari tahu tentang hal ini, kau pun harus lapor kepadaku. Sambil membungkuk-bungkuk mengucapkan terima kasih Ciyang Kui terima pemberian itu, katanya, si Yau Ong Ya Pesan, si Yau Jin tentu ingat dengan betul. Tai Li merupakan kota pegunungan yang sunyi dan tenang, tatkala itu sudah mendekati maghrib, jarang orang berlalu. Lalang di jalan raya. Sudah biasa Toan Kiam Cheng membawa pembantu rumah tangganya bermain-main di luar kota, meski kali ini mereka ada bersuah dengan pencari kayu dan petani yang hendak pulang desa, Mereka anggap Miya O dan Bu berempat sebagai pengiring Toan Kiam Cheng, sedikit pun tidak ambil perhatian. Waktu lewat Semtasi, Toan Kiam Cheng memberitahu, kabarnya Semtasi dibangun oleh Uti Kengtek, itu panglima besar pada dinasti Tong sejaman dengan Si Ejin Kui. Kui, kubil tiga budur ini mempunyai keistimewaannya sendiri, setiap kali matahari terbenam di barat, bayangan budur jatuh tepat pada sebuah air telaga yang letaknya 15 lid di luar kota, dinamakan Semta Tuing. Bu Chong amat berkesan mendengar cerita ini katanya, sayang sekarang sudah malam, kapan ada kesempatan ajaklah aku melihat pemandangan aneh ini. Tidak sedikit tempat-tempat Tamasha dengan panoramanya yang indah detaili, kalau nona bu suka, setiap hari aku bisa ajak kau Tamasha di satu tempat. Tapi kalau kau ingin melihat pemandangan teraneh dan paling menakjubkan detaili, kau harus tunggu dan menetap di sini sampai tanggal 16 bulan 4 nanti. Kenapa harus menunggu sampai hari itu tanya Bu Chong heran? Di tempat kami ini terdapat tou tiap cuan, kubangan kupu-kupu, di pinggirnya terdapat sepucu pohon, entah pohon apa namanya, setiap bulan 4 mulai berkembang, bentuk kelopak kembangnya menyerupai kupu-kupu. Setelah bunga berkembang, banyak kupu-kupu datang berterbangan, terutama pada tanggal 16 bulan 4 itu, beribu-ribu mungkin sampai laksaan kupu-kupu sama berkumpul hingga di atas pohon sampai berderet-deret memanjang. Menjuntai ke permukaan air. Pemandangan seaneh ini, sukar dilihat pada hari-hari biasa. Sekarang baru bulan pertama, mungkin kami tidak akan tinggal lama di sini, ujar Bu Chong Gegetun. Setelah melewati Semtasi, tak lama kemudian mereka melihat sebuah budur lain yang lebih rendah, orang tua pengiring Toan Kiam Cheng segera berkata, budur ini dinamakan Coakutta, budur tulang ular. Istana kami dibangun di belakang Coakutta itu. Kenapa dinamakan Coakutta tanya Bu Chang? Toan Kiam Cheng cuma tersenyum tak bersuara, orang tua itu pula yang menjawab, tentang budur ini ada sebuah kisahnya tersendiri. Konon pada zaman dulu kala, di Nihye terdapat seekor ular raksasa yang biasanya suka menimbulkan bencana bagi rakyat jelata. Akhirnya datang seorang pahlawan bernama Toan Chi Seng, dengan bersenjata tujuh golok baja, dia terjun ke Nihye, sengaja membiarkan dirinya ditelan bulat-bulat oleh ular raksasa itu. Dari dalam perut ular itu ia gunakan goloknya membelah perut dan menusuk ulu hatinya sampai ular itu mati, namun dia sendiri pun gugur karena tak bisa bernapas dalam perut ular itu. Untuk memperingati dan mengabadikan jasa-jasa kepahlawanannya, rakyat lalu membakar ular itu dan abunya untuk membangun Coakutta ini. Menurut catatan sejarah, Toan Chi Seng itu adalah moyang keluarga Toan, rakyat Thaili amat berterima kasih dan merasa hutang budiakan pengorbanannya, maka setelah membangun Coakutta ini maka mereka bersumpah untuk menjunjung anak cucu keluarga Toan menjadi raja mereka. Tak heran istana raja kalian dibangun di dekat Coakutta ini, tentunya untuk memperingati leluhur bukan tanya bu Chang. Sebelum dinasti Song penduduk Thaili seluruhnya termasuk suku Pek, sampai sekarang suku Pek merupakan mayoritas yang terbanyak jumlahnya, keluarga ku pun dari suku Pek ini. Kisah tentang Toan Chi Seng membunuh ular raksasa itu ada dicatat di dalam Pek Cucu Ksu, ku kira bukanlah dongeng rakyat melulu, demikian Toan Kiam Cheng ikut bercerita. Leluhur ku dijunjung rakyat sebagai raja, raja pada masa itu tak lain hanyalah ketua dari suku bangsa belaka. Mendirikan negeri Thaili dan angkat diri menjadi raja adalah kejadian belakangan. Cikal bakal pendiri kerajaan negeri Thaili Toan Subting entah sudah menjadi keturunan yang keberapa dari Toan Chi Seng. Rakyat Thaili memang amat patuh dan setia terhadap keluargamu, sampai sekarang mereka masih anggap orang-orang dari keluarga Toan sebagai raja dalam sanubari mereka. Jelas bila seseorang pernah melakukan sesuatu yang baik demi kepentingan rakyat, rakyat tidak akan melupakan keluaran budinya, bukan saja dijunjung sebagai pahlawan malah anak keturunannya pun selalu dipujanya, demikian Butchang berkomentar. Toan Kiam Seng tertawa getir, katanya, memang demikianlah, aku sendiri malah amat kecewa dan malu diri terhadap rakyat Thaili. Sekarang Thaili di bawah kekuasaan kerajaan Seng, kehidupan rakyat amat menderita, kabarnya belakangan ini hendak menarik milisi untuk berperang. Pajak berat dari kerajaan Seng memang tidak mencekik leherku, tapi aku sendiri tiada mampu meringankan penderitaan rakyat, semakin mereka memuja dan menjunjung kami, semakin besar rasa sesal dalam benaku. Mendengar kata-katanya ini, tak terasa timbul simpati Butchang kepadanya, batinnya, si Ong Ya ini ternyata jauh berlainan dengan pangeran kerajaan lain. Malam itu Toan Kiam Seng mengadakan perjamuan di tengah taman untuk menyambut kedatangan mereka. Agaknya kedudukan orang tua itu cukup tinggi dalam keluarga Toan, Toan Kiam Seng memandang sebagai angkatan tua yang patut dihormati, maka dia diajak duduk bersama untuk menemani tamu-tamunya makan minum. Meski keluarga Toan sudah mencopot diri dari kedudukan bangsawan menjadi rakyat jelata, namun istana kerajaan ini masih tetap terpelihara selama ratusan tahun. Tempat di mana perjamuan itu berada tepat di tengah taman di pinggir sebuah umpang besar, sekelilingnya dikelilingi lankan dari batu-batu putih. Empat jalur jembatan terbuat dari batu-batu tayli yang simpang siur, pemandangan di sini sungguh amat mempesona. Di pinggir empang berdiri sebuah papan batu yang tinggi besar berbentuk seperti singa, di atas batu terukir beberapa bait syair. Di atas empat jalur jembatan yang bergantung itu bergantung puluhan lampion-lampion yang memancarkan sinar terang, maka tulisan syair di atas papan batu itu dapat dilihat jelas meski di malam hari. Tak terasa Miao Tiang Hang lantas bersenandung menurut bait-bait syair itu. Seru Miao Tiang Hang memuji, syair timpalan ini sungguh cocok akan keadaan dan pemandangan di sini, setimpal pula dengan tingkat kedudukan keluarga Toan kalian, sungguh buah karya yang tak ternilai harganya, entah siapakah yang menulisnya? Bicara soal syair timpalan ini, ada kisahnya tersendiri, ujar Toan Kiam Cheng. Aku paling suka dengar cerita, lekas kau tuturkan kepada kami, desak bucang. Menurut keluarga ku turun-temurun, kabarnya syair timpalan ini ditulis oleh seorang hiap su di jaman dinasti Bing. Kalau demikian, hiap su ini serba pintar dalam bidang ilmu sastra dan ilmu silat, entah siapakah di atanya Miao Tiang Hang. Hiap su itu bernama Tiking Sim, tutur Toan Kiam Cheng. Kira-kira hidup pada tahun Chinjong, tahun 1463, pada jaman dinasti Bing. Miao Tiang Hang cukup hafal akan sejarah orang-orang persilatan, katanya, benar, dalam sejarah memang ada orang ini, memang dia seorang terkenal pada zamannya di daerah Kang Lam. Suatu hari, keluarga kami kedatangan dua tamu, salah seorang adalah Tiking Sim ini, seorang yang lain nama dan pamernya jauh lebih terkenal dari Tiking Sim. Siapa pula dia tanya Bu Chang? Yaitu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap yang digelari tokoh silat nomor satu sejagat pada zamannya itu. Jadi Tio Tan Hong cikal bakal pendiri Tian San Pei itu Miao Tiang Hang menegas. Tian San Pei didirikan pada dinasti Bing, sampai sekarang masih berdiri dengan jaya, oleh karena itu ketenaran nama Tio Tan Hong, Bu Toan kakak beradik pernah mendengarnya juga. Benar, memang Tai Chong Chu, maha guru silat, yang kenamaan itulah. Sejarah bulim turun-temurun, demikian ujar Miao Tiang Hang pula. Kabarnya ilmu sastra dan ilmu silat Tio Tan Hong jauh lebih tinggi dari Tiking Sim, apa waktu itu? Keluargamu tidak mohon Tio Tan Hong meninggalkan karya tulisnya? Aku pun tidak tahu apa sebabnya keluarga kami hanya memiliki karya Tiking Sim, meski syair ini buah karya Tiking Sim, namun Tio Tan Hong yang tolong dia menulis dengan jari-jarinya di atas batu ini, 6. Sampai di sini Tuan Kiam Cheng seperti memikirkan apa-apa, tiba-tiba ia menghela nafas. Dasar lincah jenaka dan nakal Bu Chong segera tanya sambil tertawa, eh, baik-baik saja, kenapa kau menghela nafas? Bicara soal cerita ini mau tidak mau aku terkenang akan pamanku. Ceritamu ini terjadi ratusan tahun berselang, apapula sangkut pautnya dengan pamanmu? Tio Tan Hong dan Tiking Sim adalah maha guru silat yang kenamaan pada zaman itu, sejak kedatangan mereka, anak cucu keluarga Tuan kami amat terpengaruh, yaitu animo mempelajari ilmu silat cepat sekali berkembang dalam keluarga kami. Belakangan keluarga Tuan kami malah mengikat besan dengan Tio dan Ti berdua tai hiap, jadi antara kita terikat sebagai sanak famili. Hubungan sanak famili apa tanya Bu Chong? Tio Tan Hong punya murid angkat adalah putra King Kokong di Gunbing, namanya Bok Ling, belakangan Bok Ling mempersunting seorang putri keluarga Tuan kami. Sedang Tiking Sim adalah Cihu, suami kakak, Bok Ling. Sungguh tidak nyana pernikahan pada ratusan tahun yang lalu justru membawa pengaruh yang besar bagi pamanku, 71. Sejak keluarga Tuan dan Bok Saling berbesanan, animo belajar ilmu silat semakin berkembang dalam keluarga Tuan kami. Pernah Bok Ling memberikan sejilid buku salinan. Pelajaran ilmu silat karya suhunya, Tio Tan Hong, kepada keluarga kami, buku pelajaran itu adalah dasar ajaran ilmu silat yang mengutamakan tenaga dalam, jadi bukan ilmu silat kera bagaimana menyerang lawan atau kera membelah diri segala, melulu mengutamakan kesehatan badan belaka. Tapi intisari pelajarannya, konon amat bermanfaat dan mendalam. Miaw Tiang Hang Manggut-Manggut, ujarnya, benar, ilmu yang mengajarkan memupuk dasar kekuatan di dalam, biasanya mengandung teori ilmu silat tingkat tinggi. Tuan Kiam Cheng melanjutkan, begitu getolnya anggota keluarga Tuan kami sama mempelajari ilmu silat, akhirnya entah cosu dari generasi yang keberapa menentukan undang-undang, dikatakan belajar ilmu silat gampang mendatangkan bencana, tidak cocok dipelajari oleh anggota kerajaan, maka beliau melarang keturunan mendatang mempelajari silat. Tapi Paman Syuyusiku ini justru sejak kecil hobinya memang berkelahi, mempelajari ilmu silat adalah cita-citanya yang terbesar, entah bagaimana suatu ketika diketemukan olehnya sejilid buku yang tersimpan dalam perpustakaan kerajaan dulu, sekali bakal lantas terpinjut. Soal ini orang tua keluarga ku ini tahu paling jelas, biarlah dia yang menuturkan lebih lanjut. Pamannya asalnya bernama Tuan Jongping, belakangan baru dia menggunakan nama Syuyusi itu. Ai, Jongping bocah itu sejak kecil memang beratak keras dan punya kemauan yang teguh pula besar dekatnya, demikian kata si orang tua. Sambil tertawa Tuan Kiam Cheng menjelaskan mewakili orang tua itu, pamanku itu dibesarkan dengan minum air susu istrinya, sejak kecil paman sudah yatim piatu, maka mereka suami istri amat sayang dan anggap anaknya sendiri. Orang tua Rit C.F. menutur lebih lanjut, secara sembunyi-sembunyi di luar tahu Ongya, Jongping Siaoya mempelajari ilmu silat, suatu hari entah bagaimana ketahuan oleh Ongya. Bukan saja bukunya itu dirampas, dia dimarahi habis-habisan. Lahirnya Siaoya menurut dan tunduk akan peringatannya, sejak itu sering dia keluyuran keluar dari istana, malah ada kalangnya malam pun tidak pulang, dia suruh aku merahasiakannya. Katanya di luar dia berhasil mendapatkan seorang guru, gurunya tahu asal-usulnya, semula tidak mau menerimanya sebagai murid, Namun melihat dia memang seorang yang berbakat bagus mempelajari ilmu silat, barulah dia berjanji, supaya sementara waktu dia merahasiakan hal itu dengan keluarganya, sejak itu ia mempelajari ilmu silat kepadanya. Tapi lama-kelamaan, tentu rahasia ini bukan rahasia lagi. Walau Ongya tidak tahu bahwa di luar dia sudah angkat seorang guru, tapi sudah tahu dia sering tidak di rumah. Karena peringatan dan bujukannya tidak berhasil menyadarkannya, beliau amat sedih, pernah suatu hari dia berkata pilu kepadaku, Jongping bocah itu masih bersifat liar dan sukar ditundukan, aku adalah engkohnya, namun sukar aku mengurusnya terlalu ketat. Kalau ada kesempatan sukalah kau wakilkan aku membujuknya, ai, nasahatongnya pun ia tidak mau dengar, kira bagaimana pula aku harus membujuknya. Kembali Tuan Kiam Cheng menjelaskan, Paman Siusi adalah putra dari keluarga tertua, ayahku adalah saudara kedua, setelah kakek dan para paman lainnya beruntun meninggal dunia, kepala suku lantas minta ayahku sementara mengendalikan dan mengurus istana, sebetulnya keluarga Tuan kami sendiri yang angkat diri menjadi raja di dalam lingkungan rumah sendiri. Harap Mia Otai Hiap sekalian tidak menertawakan. Orang tua bercerita lebih lanjut, suatu hari Jongping membawa seorang liar pulang, katanya adalah Suhengnya. Suhengnya itu berbentuk seperti orang hutan, katanya. Suhengnya ingin melihat-lihat istana, maka dia membawanya pulang, minta kepadaku untuk merahasiakan jejaknya. Tak nyana di saat si Oya dan Suhengnya berada di kamar buku, tiba-tiba Ongya datang, aku ingin memberi kisikan pun sudah terlambat. Sungguh gusar Ongya bukan buatan, seketika itu juga ia usir Suhengnya itu, ternyata watak Suhengnya itu pun amat jelek, ternyata dia berani aduh mulut dengan Ongya, katanya, Aku adalah Suhengnya, ku beri muka kepada adikmu, memangnya kau kira aku ingin mencari muka dan sudi menjilat kepada kau yang dinamakan Ongya ini sebelum pergi Malah dia main tendang dan hantam sehingga sepasang fas kembang antik dibikin pecah berantakan. Mana dia tahu bahwa fas kembang itu justru barang kesayangan Ongya. Karena itu, tentu Ongya semakin murka dan mencak-mencak, selabut siang tertawa. Memangnya, sejak peristiwa itu, saya umpama api disiram minyak. Kenapa dikatakan api disiram minyak? Memangnya ada persoalan lain yang bikin gusar Ongya. Ya, soal itu belum sempat kuhaturkan, sekarang boleh kutambahkan. Tahun itu Jongping Xiaoya kebetulan genap 18 tahun, beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi, mendadak ia bilang kepada Ongya, katanya dia hendak mengawini putri seorang pemburu dari Tiam Jongsan. Sudah tentu Ongya amat marah, bagaimana juga ia tidak setuju. Begitu peristiwa itu terjadi, Ongya semakin marah, katanya. Waktu ayahmu wafat, kau diserahkan kepadaku untuk mengasuhnya, meski aku tidak berani anggap saudara tua. Sebagai pengganti orang tua, paling tidak aku mengharap bisa mendidikmu dengan baik sebagai manusia berguna. Siapa tahu kau justru begini bejat, bikin malu pamer keluarga raja kita. Muka Xiaoya amat pucat, mungkin dia pun amat marah, segera ia menyahut dingin, dalam hal apa aku membuat malu pamer kerajaan kalian? Kata Ongya, coba kau pikir, kau ini putra dari keluarga tertua, aku hanya sementara wakili kau memegang tampuk pimpinan di sini. Kelak kedudukan ini harusku serahkan kembali kepadamu. Kau sebagai calon Ongya, mana boleh mengawini putri seorang pemburu? Mana boleh bergaul dengan manusia yang berbentuk seperti kera itu? Xiaoya menjawab, bahwasannya kita ini sudah menjadi rakyat jelata, kalian masih mengimpikan hidup muluk-muluk seperti bangsawan dulu. Bicara terus terang, sedikitpun aku tidak pernah memikirkan kedudukan Ongya segala, kalau kau sudi, kau memang sudah punya anak, boleh kau wariskan kepada anakmu saja, aku tidak mau. Sudah tentu Ongya semakin murka, dan peratnya, sia-sia aku mengasuh dan mendidikmu sampai sebesar ini, kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu, memangnya masih ada engkau dalam pandanganmu. Kau harus menutup diri dan bertobat, setelah kau sadar, baru boleh kau keluar. Pertama, soal perkawinanmu harus aku yang menentukan. Kedua, sejak sekarang, ku larang kau mempelajari silat. Sejak itu Ongya menguncinya di dalam kamar buku, tak lupa disuruhnya beberapa pesuruh yang berkekuatan besar menjaga di luar pintunya. Butsyang tertawa, ujarnya, sia-sia kalian ini walau belum tamat belajar silat, menghadapi beberapa laki-laki biasa saja, memangnya bisa mengurung dia? Orang tua itu menjelaskan, beberapa hari itu akulah yang mengantar makanan untuk sia-sia, aku tahu perasaannya. Bagaimana juga dia pasti tidak mau menerima keputusan kedua persoalan itu, namun dia pun segan bikin marah saudara tuanya, maka dengan sukarlah dia mengunci diri dalam kamar bukunya, dengan harapan amarah Ongya meredah, baru enak dia mengajaknya bicara. Tak nyana waktu dia terputus hubungan dengan pihak luar, terjadilah peristiwa yang lebih menyakiti hatinya dibanding Ongya mengusir suhengnya tempoh hari, sampai di sini, seketika tampak Toan Kiam Cheng mengunjuk rasa pedih dan menyesal. Peristiwa apakah itu tanya Bucang? Karena sedang marah, tanpa banyak pikir Ongya mengutus orang pergi ke rumah pemburu itu, dikatakan kepada ayah anak pemburu itu, sekali-kali jangan mengimpikan mengawini keluarga kerajaan. Sungguh kasihan Nona itu, dia tidak tahan menghadapi penghinaan ini, malam itu juga dia menggantung diri. Sejak itu ayahnya pun menghilang dari Tahili. Ha, mati teriak Bucang kaget. Sungguh mengenaskan kematian Nona itu. Orang tua itu menghela nafas, ujarnya, bukan kami orang bawahan suka mengkritik junjungan, memang tindakan Ongya waktu itu sedikit keterlaluan. Tiga hari Siowya terkurung dalam kamar buku, selama itu Ongya tidak pernah menjenguk dia. Hari keempat, karena hati kurang lega Siowya suruh aku menjenguk Nona kekasihnya itu secara diam-diam. Setelah pulang dari atas gunung, tak mungkin aku tidak menjelaskan duduknya perkara kepada Siowya. Ai, sungguh hamat menakutkan mimi mukanya waktu itu setelah mendengar laporanku, seperti orang pikun, selebar mukanya pucat pias, matanya melotot mengawasi aku tanpa berkedip, tak pernah biji matanya itu bergerak. Waktu itu aku terhalang. Jendela, mengantar nasi untuk dia, tangannya berpegang jendela waktu kurabat tangannya, terasa dingin seperti es aku kaget dan gugup, lekas aku lari lapor kepada Ongya. Sayang waktu aku berlari balik bersama Ongya, tampak jendela sudah hancur, dalam kamar buku berceceran noda darah. Menurut penjaga di luar, Siowya muntah darah terus lari keluar menjebol jendela. Seperti sudah geladia menerjang keluar siapapun tak kuasa merintanginya. Sejak melarikan diri itu, Siowya tidak pernah mau pulang ke rumah pula. Setelah mendengar cerita ini, semua ikut merasa sedih dan pilu. Baru sekarang pula Miao Tiang Hang paham, bahwa sifat-sifat Toan Siu Si yang aneh itu memang dipaksa oleh keadaan. Kembali orang tua itu menghela nafas dan katatnya pula, setelah peristiwa itu terjadi, Ongya sendiri pun teramat menyesal. Kukira Ongya pasti akan menghukumku, ternyata Ongya tidak menyalahkan aku yang telah membocorkan kejadian sebenarnya. Malah dia berpesan kepadaku untuk mencari Siowya kembali, tapi kira bagaimana aku harus mencarinya pulang? Murung dan Mas Gun Mimik Muka Toan Kiam Cheng, katanya, sebelum ayahku ajal, beliau masih memanggil-manggil nama Paman. Katanya selama hidupnya hanya perbuatan salah itulah yang membuatnya menyesal dan miras seumur hidup. Miao Tiang Hang memujuk dan menghiburnya, peristiwa sudah lama berselang, kau pun tidak perlu terlalu bersedih hati. Ayahku berbuat salah kepada Paman, selama hidupnya tak bisa menebus kesalahannya, aku yang jadi putranya yang wajib membayar dosa kesalahannya itu. Miao Tai Hiap, ingin aku mohon sesuatu bantuan kepadamu. Si Heng tidak usah sungkan-sungkan, silakan berkata, Miao Tai Hiap, Hun Li Hiap, kalian berdua adalah teman. Baik Pamanku, kuharap kalian suka bantu aku untuk membujuk Paman pulang. Rumah ini sebetulnya adalah miliknya, jikalau dia sudah kembali, bukan saja aku bisa menghibur mendiang ayahku di alam baka, seumpama terhadap diriku sendiri aku pun sudah memberikan pertanggung jawabanku. Menurut tabiat Pamanmu, kukira tidak mungkin dia mau menjadi ongnya dalam rumahnya ujar Mia Oti Yang Hong. Aku tahu Paman tidak pandang sepeserpun peninggalan leluhur kami ini, tentu tidak sudi pula menerima jabatan palsu dari warisan nenek moyang kami. Tapi seumpama dia tidak mau tinggal lama di rumah, aku pun mengharap sukalah sekali tempo beliau pulang supaya aku bisa menemui beliau. Melihat orang bicara dengan perasaan tulus, terketuk juga sanubari Mia Oti Yang Hong, katanya, baiklah, bila bertemu dengan Pamanmu, akanku bantu kau membujuknya pulang. Mia Oti Hiap, apakah Paman ada janji dengan kalian maksudnya, kalau tidak mana mungkin Tuan Siu Si bisa mengetahui jejak mereka. Pamanmu memang mengundang kami ke Tiam Jong San untuk menemui seorang sahabatnya, tapi bahwa dia pun sudah berada di Thaili, hal ini sungguh di luar dugaan kami. Bicara terus terang, Hun Chilo menyeletuk. Paman yang hendak kami temui di Tiam Jong San itu tak lain tak bukan adalah Su Hengnya yang pernah bikin onar di dalam istana dulu. Tapi Pamanmu hanya minta kami menemui Su Hengnya, sementara dia sendiri punya urusan penting lainnya harus pergi ke tempat lain. Kira-kira sebulan yang lalu kami baru berpisah di Pak Bong San dengan Pamanmu. Kalau demikian, kemungkinan Paman sudah berada di tempat tinggal Su Hengnya itu. Kami pun mengharap seperti apa yang kau katakan, semoga kami bisa bertemu dengan Pamanmu di Tiam Jong San tapi kau sendiri tahu bagaimana watak Pamanmu, maka biarlah kami mencari tahu dulu ke Tiam Jong San, setelah memperoleh berita yang pasti, barulah akanku beritahu kepada kau. Kata Tuan Kiam Cheng, ayah pernah berbuat salah kepada Su Heng Paman, sebetulnya memang tidak leluasa aku menemuinya secara gegabah. Diatur dengan kira demikian pun baik, harap sekalian sampaikan penyesalan dan minta maaf kami kepadanya. Baik, besok juga aku dan Hun Liap hendak berangkat ke Tiam Jong San. Lalu bagaimana dengan Bu Kong Chu dan Nona Bu tanya Tuan Kiam Cheng? Mereka kakak beradik adalah Sutitku, namun belum pernah bersuah dengan Pamanmu. Mereka ikut datang lantaran sudah lama kagum dan ingin membuka mata menikmati pemandangan alam di Taili. Tapi dalam perjalanan ke Tiam Jong San besok, tidak leluasa kami mengajak mereka sekalian. Tempat Tamasya di Taili tak terhitung banyaknya, dalam dua hari mendatang aku suka menemani mereka untuk Tamasya sepuas hati. Setelah Miao Tai Hiap dan Hun Li Hiap kembali, masih ada kesempatan kita bertamasya pula ke Tiam Jong San. Mana berani kami bikin susah Sio Ong ya untuk menemani kami bertamasya, cukup asalkah suruh seorang pembantumu saja, demikian ujar Bu Chong Riku. Nona Bu kenapa begini sungkan ujar Tong Kiam Cheng tertawa? Bukan sungkan, sahut Bu Chong sungguh-sungguh. Walau kau sendiri tidak mengakui sebagai Sio Ong, ya, orang-orang di Taili tetap pandang kau sebagai Sio Ong, ya. Kau bawa kami keluar masuk kota, tidak khawatir menjadi perhatian orang. Aku tidak perlu peduli segala tetek bengek itu. Kau tidak peduli, sebaliknya aku tidak mau diriku dijadikan perhatian orang lain. Mendengar Miao Tiang Hang berjanji hendak membujuk Toan Syuyusi pulang, orang tua itu amat girang, katanya, Miao Tai Hiap, baik sekali bila kau bisa membujuk Sio Ong pulang. Aku paling paham semua pelosok Taili, keponakanmu ingin bermain-main, biar aku saja yang menjadi penunjuk jalan. Em, ada sebuah hal, masih belum kalian ketahui. Butchang melengak, tanyanya, hal apa? Sio Ong ya kita ini seperti juga pamannya, sejak kecil sudah suka berlatih silat. Kalian dua saudara adalah keponakan Miao Tai Hiap, ilmu silatnya tentu cukup tinggi pula. Dua hari ini Sio Ong ya jadi berkesempatan minta petunjuk dan saling jajal kepandayan masing-masing. Merah muka Toan Kiam Cheng, karena dikorek isi hatinya, katanya, Aku hanya berlatih secara merabah-rabah saja, karena pernah terjadi peristiwa yang dialami paman itu, meski ayah mungkin tahu, beliau tidak terlalu mengekang aku lagi. Seperti orang buta yang berjalan merabah-rabah, yang ku pelajari pun hanya permainan cakar kucing belaka, memangnya. Setimpal dikatakan ilmu silat sejati. Aku hanya bisa mohon petunjuk dan pengajaran saja, saling jajal sih aku masih belum setimpal. Tak beruntung ayah bunda kami meninggal terlalu pagi, ilmu silat yang kami pelajari pun hanya kulitnya saja. Sio Ongya tidak perlu sungkan. Pamanmu adalah tokoh silat kenamaan pada zaman ini, kalau dia sudah pulang, tak usah khawatir Sio Ongya tiada orang yang mendidik dan memberi bimbingan. Memangnya, maka Sio Ongya ingin mencari pamannya kembali, demikian salah orang tua itu. Bukan saja untuk menunaikan cita-cita atau keinginan Ongya sebelum ajal, dia pun berharap bisa menemukan seorang guru pandai. Toan Kiam Cheng unjuk rasa kurang senang, katanya, Ai, pernah ku pesan kepadamu, kenapa kau lupakan lagi? Di hadapan para tamu agung kau masih panggil aku Sio Ongya segala? Memang aku mengharap bisa mendapat petunjuk paman, yang penting aku hanya mematuhi pesan ayah untuk mencarinya pulang. Tiba-tiba Mia Oti Yang Hang teringat sesuatu, katanya, Kalian membicarakan ilmu silat jadi mengingatkan aku akan seseorang, ingin aku tanya kepada kalian. Siapa orang yang dimaksud tanya Toan Kiam Cheng? Orang ini termasuk tokoh silat kelas tinggi juga, namanya. Samy Wan, murid asal Sio Lim Pei, kabarnya dia sekarang di gedung panglima penguasa di perbatasan Tai Li ini, apa Toan Heng tahu akan orang ini? Aku tahu akan orang itu, sahut Toan Kiam Cheng. Tapi kedatangan kalian tidak kebetulan sekarang dia tidak berada di Tai Li pula. Kemana dia pergi tanya Bu Cheng kaget. Toan Kiam Cheng rada heran dan curiga, tanyanya, Nona Bu, kau ingin menemuinya? Lekas Mia Oti Yang Hang menyela, kami sama-sama kaum persilatan, baik juga bila saling bertemu muka di rantau ini. Tapi kalau tidak bisa ketemu pun tak menjadi soal. Beberapa hari yang lalu dia mendapat tugas dari Han Chiang Kun untuk menyelesaikan tugas dinas di luar daerah. Tapi kemana tujuannya, itu rahasia dinas, dia sendiri tidak menerangkan, maka tiada orang bertanya kepadanya maka aku pun tidak tahu. Demikian tutur Toan Kiam Cheng. Jadi dia akan kembali lagi? Kukira pasti kembali. Kalau dia kembali pasti ku beritahu kalian, akan kuusahakan supaya kalian bisa bertemu. Toan si Heng tidak perlu mencapaikan diri karena persoalan kecil ini, ujar Mia Oti Yang Hang. Aku mengharap kami bisa bertemu secara tak terduga sebelumnya saja, kalau sengaja kami harus mencari dia, tentunya bisa menimbulkan perhatian orang. Betapapun dia pegawai pemerintah, kami ini orang iseng yang berkelana di Kangong, kalau sengaja mencari dia, mungkin dia bisa sangka kami hendak bermuka-muka dan mencilat kepadanya, lalu ia berkakakan dengan sikap acuh-ta'acuh. Malam itu Bu Toan tidur sekamar dengan Mia Oti Yang Hang, diam-diam ia memberitahu, besok setelah aku berangkat dengan Hun Li Yap, kalian harus waspada dan hati-hati. Toan Kiam Cheng cukup simpatik, agaknya cukup dapat dipercaya, namun bukan orang soaliran dengan kita, sebelum dia melimpahkan buah pikirannya, urusan dendam sakit hati ayah bundamu, jangan kau beritahu kepadanya. Sudah tentu, kelak bila berhasil menuntut balas, sederhat mungkin jangan sampai meremit dirinya. Paman tak usah khawatir, keponakan cukup paham, sahut Bu Toan tertawa. Melihat gelagat hari ini, si Ong ya itu agaknya menaruh perhatian dan ada maksud kepada adik Chang. Berkerut alis Mia Oti Yang Hang, katanya, aku pun khawatir perihal ini bisa mendatangkan kesulitan kita. Biar ku cari kesempatan memperingati adik Chang, di samping itu akan ku beber juga akan hubungan adik Chang dengan Loh Hong, supaya si Ong ya itu mengurungkan niatnya, demikian Bu Toan berjanji. Ya, kau peringatkan adikmu memang pantas, tapi jangan tergesa-gesa. Kalau Toan Kiam Chang tidak pernah melimpahkan isi hatinya, persoalan Loh Hong lebih baik jangan kasinggung dihadapannya. Aku tidak akan gegabah, bila mana kita sendiri yang salah rabah, bukankah bisa menimbulkan kejadian serbarunya. Malam itu tiada kejadian apa-apa, hari kedua Mia Oti Yang Hang dan Hun Cilo langsung menuju ke Tiam Jong San, untuk mencari poktian Tiaw Su Heng Toan Syu Si. 19 puncak dan 18 selokan di Tiam Jong San merupakan panorama terindah di bilangan Tai Li ini. 18 aliran itu berliku-liku, seumpama urat-urat nadi dalam badan manusia, keluar masuk di antara gunung-gunung, akhirnya menembuskan dihai. Di antara setiap puncak terdapat sebuah aliran berair jernih, mengelilingi puncak induk, saking jernih airnya sampai ikan-ikan yang berenang dalam air bisa kelihatan jelas dan dapat dihitung jumlahnya. Hun Cilo heran, katanya, ikan-ikan itu rada aneh, lihatlah mereka berenang melawan arus. Tahukah kau nama ikan-ikan itu? Tanya Mia Oti Yang Hong. Tidak tahu. Ikan itu dinamakan Kiong Hu, ikan busur, Kiong Hu hanya ada di Nihai saja, merupakan ikan yang bersifat aneh dan lucu di antara ikan-ikan sebangsanya. Ikan lain suka berenang mengikuti arus, hanya ikan busur ini yang berenang melawan arus, selamanya tidak pernah putar balik. Dari Nihai mereka melawan arus terus berenang mencapai puncak gunung, kalau tidak kuat berenang, lantas badannya tertekuk seperti busur di pentang melejit naik ke permukaan air dan melesat ke depan, bagaimanapun tak mau mundur, maka itulah dia dinamakan ikan busur. Begitulah sambil bercakap-cakap mereka menempuh perjalanan dengan langkah cepat, namun tidak menyianyikan kesempatan menikmati pemandangan indah di alam pegunungan nan permai ini, pendek kata sebelum tengah hari mereka sudah hampir tiba di tempat yang dituju, dari kejauhan segera Miyao Tiang Hang berkata pula sambil menuding ke depan, lihatlah puncak di depan yang berbentuk seperti potlot itu, seperti yang dikatakan Toan Siu Si, itulah Giok Pit Hong, disanalah Suhengnya sedang merawat luka-lukanya. Baik, lekas kita susul ke sana, ujar Hun Chilo. Segera mereka percepat langkah, tak lama kemudian mereka sudah tiba di dalam lingkungan Giok Pit Hong, di saat mereka kembangkan ginkang naik ke atas, angin menghembus lalu, lapat-lapat seperti terdengar benturan senjata tajam. Hun Chilo kaget, katanya, agaknya ada orang berkelahi di atas sana. Miyao Tiang Hang pasang kuping mendengarkan sebentar, katanya, benar, seperti ada empat-lima orang sedang bertempur, bagai terbang mereka berlari, tak lama kemudian, keadaan di sebelah atas sudah dapat mereka lihat dengan jelas dari sebelah bawah. Tampak empat laki-laki sedang mengerubut seorang perempuan setengah umur. Keempat laki-laki itu bukan lain adalah Tiam Lem Suhau, yaitu Kiao Lui, Kiao Tian, Kiao Hang dan Kiao Hun. Perempuan pertengahan umur itu kiranya adalah kakak Nyeo Bok Nyeo Toa Koh yang bergelar lo wak Jiu Kuan Im itulah. Setelah melihat jelas mereka, sungguh kejut Hun Chilo bukan main, teriaknya, celaka, Tuan Siu Yusi sedang mencari Tiam Lem Suhau untuk menuntut balas sakit hati Suhengnya, kenyataan Tiam Lem Suhau justru muncul di tempat ini, jelas bahwa mereka sudah tahu Pok Tian Tiao sedang merawat luka-lukanya di tempat ini, di saat Tuan Siu Yusi tak berada di kandang, mereka melunak datang lebih dulu. Entah mengapa Nyeo Toa Koh berada di sini pula, sudah tentu hal ini pun berada di luar dugaannya. Miao Tiang Hang segera menghiburnya, Tiam Lem Suhau sedang bertempur dengan Nyeo Toa Koh, mungkin Pok Tian Tiao belum bentrok dengan mereka. Kalau Nyeo Toa Koh berada di sini, tidak mungkin dia membiarkan mereka menyakiti Nyeo Hoa. Sembari bicara mereka tidak mengendorkan langkah, tatkala itu mereka sudah tiba di atas puncak, dari sini kelihatan lebih jelas. Waktu Hun Chilo angkat kepala, tiba-tiba ia menjerit khawatir, celaka, Nyeo Toa Koh mungkin celaka. Tampak Nyeo Toa Koh bersenjata sebatang kebutan, dalam kepungan Tiam Lem Suhau, kebutannya itu tuding timur hantam barat, tunjuk selatan menusuk utara. Namun meski jurus permainan ilmu kebutannya amat aneh dan lincah. Namun banyak membuang tenaga, setelah terjang ke kiri dan terobos ke kanan, tetap tak berhasil menerjang keluar. Tiam Lem Suhau adalah pempat saudara kembar yang dilahirkan satu ibu, raut muka masing-masing mirip satu sama lain, namun kepandaian silat mereka justru berlainan. Loto Akiyao Lui, mengutamakan latihan lukang, kepandainya adalah pun Lui Chiang, setiap melancarkan pukulan harus dibarengi hardikan mengguntur, sehingga tanah pegunungan terasa bergetar, kekuatan dan perbawanya amat mengejutkan. Lo Ji Kyao Tian, bersenjata sebatang ruyung lemas, dinamakan Bu Ing Pian, ruyung tanpa bayangan, kalau dikembangkan, pedempak bayangan ruyung berterbangan di tengah udara, sungguh cepatnya laksana kilat menyambar. Lo Sam Kyao Hang menggunakan pedang, ilmunya adalah Tui Hang Kiam Hoat. Permainan ilmu pedangnya cukup lihai, Lo Su Kyao Hun ahli ilmu totok, senjatanya adalah sepasang potlot, julukannya tipik Boan Koan maksudnya sepasang potlotnya dapat menjatuhkan hukuman mati hidup lawan. Miao dan Hun percepat langkah dan mengembangkan COU siang HWI, terbang di atas rumput, ilmun tengi tubuh tingkat tinggi, tapi giyok pit hang sesuai dengan namanya, bentuknya lurus menjulang naik ke atas. Jarak mereka kira-kira masih sejauh setengah li, dalam waktu dekat, mana mungkin bisa menyusul tiba memberikan pertolongan. Keadaan N.I.O. Toa Koh memang cukup gawat di bawah tekanan dan keroyokan keempat lawannya. Di tengah pertempuran teru itu, ruyung lemas Kyao Tian tiba-tiba menggulung tiba, membawa angin meneru sehingga menerbitkan gumpalan bayangan cambuk yang berlapis-lapis. Lekas kebutan N.I.O. Toa Koh ditekan ke bawah, tiba-tiba ia libat ruyung lemas lawan terus disendai sekuatnya seraya membentak, lepas ruyungmu. Berbareng dengan itu, sepasang tapak tangan Kyao Lui sudah dilancarkan secara berantai, ia pun menghardik, perempuan galak, jangan temberang kedua tapak tangannya kontan menepuk ke batok kepala N.I.O. Toa Koh, pun Lui Chiang memang tidak bernama kosong, samar-samar seperti terdengar suara guru di tengah udara. Namun sebat sekali tahu-tahu N.I.O. Toa Koh sudah membalikan tapak tangan kirinya, dan saling bentur dengan tapak tangan kanan Kyao Lui. Tepukan tapak tangan N.I.O. Toa Koh kelihatannya enteng seperti melayang tanpa menggunakan tenaga. Sudah tentu diam-diam Kyao Lui mencertawakan dan pandang ringan lawannya kaum hawa berani beradu pukulan dengan dirinya, tentulah minta gebuk dan dihajar. Memangnya Kyao Lui biasanya amat membanggakan diri akan kekuatan pukulannya, anggapnya sekali N.I.O. Toa Koh adu pukulan, pasti dengan mudah saja nanti bisa diringkus. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa N.I.O. Toa Koh bergelar loak Jiu Koan Im, memangnya gelaran ini hanya nama kosong belaka. Biang kedua pukulan tapak tangan saling beradu, seketika Kyao Lui tergentak mundur tiga langkah, bukan saja dada terasa sesak dan mual, pergelangan tangan pun terasa linu panas dan kemeng serasa remuk tulangnya. Waktu ia menunduk dilihatnya separuh lengan bajunya sudah terkoyak oleh N.I.O. Toa Koh, terutama sejalur warna merah seperti dibakar menggores pergelangan tangannya, keruan bukan kepalang terkejutnya. Ternyata N.I.O. Toa Koh menggunakan Kim Kong Lyok yang Jiu ilmu warisan keluarganya, ilmu tunggal ini mengutamakan kekerasan pukulan yang dasyat, sudah puluhan tahun menjago Ibu Lim. Meskipun N.I.O. Toa Koh kaum hawa, namun latihan Kim Kong Lyok yang Jiu-nya, justru jauh lebih unggul dari adiknya, N.I.O. Bok. Kim Kong Lyok yang Jiu keluarga N.I.O. ini merupakan petilan yang disempurnakan dengan variasi lain dari tailik Kim Kong Jiu ajaran Siou Lim Pei. Kekuatan pukulannya memang rada asor, namun bicara variasi gerakan pukulan serta perubahannya Kim Kong Lyok yang Jiu malah lebih hebat setiap kali pukulan dilancarkan mengandung 6 tenaga bergelombang yang amat aneh perubahannya, karena keistimewaan yang jauh berlainan dengan ilmu pukulan umumnya, maka dinamakan Kim Kong Lyok yang Jiu. Sayang N.I.O. Toa Koh seorang diri harus menghadapi 4 lawan, sekali pukul ia berhasil bikin Kiao Lui tergentak mundur, sementara kebutannya menyempuk miring ruyung Kiao Tian, serempak Kiao Hun dan Kiao Hang menyergap bersama dari kanan-kiri, tidak mungkin dengan kedua tangannya ia bisa melayani sesempurna mungkin rangsakan lawan. Seret pedang Kiao Hang menusuk Kih Gihyat di bawah ketiaknya, baru saja N.I.O. Toa Koh menyempuk ruyung Kiao Tian, kekuatan gerakannya sudah luluh, meski sempat ditarik menggulung balik, ujung kebutannya malah terpapas putus sebagian oleh pedang Kiao Hong. Dalam kesibukannya, lekas N.I.O. Toa Koh gunakan Sip Hong Ki Hoan Hun, mendekuk dada jumpalitan di tengah awan, ia jumpalitan ke belakang. Walaupun ia sudah bergerak dengan sepenuh kemampuannya, tak urung setengah dim di bawah ihgi hiatnya telah tertotok oleh hujung potlot Kiao Hong. Untung sasarannya rada meleset, hiat sonnya tidak sampai tertutup, betapapun kelancaran jalan darah dalam tubuhnya rada terganggu juga. Setelah dirugikan dengan murka Kiao Lui menggerung keras, jangan lepaskan perempuan galak ini setelah mundur berpencar kembali. Tiam Lem Suha Ohu menubruk maju dan mengepung dengan ketat pula. Jalan darah N.I.O. Toa Koh sebagian macet, napas sesak maka dada terasa seperti ditindih batu besar, rasanya sungguh hamat menyiksa. Apalagi kebutannya sebagian terpapas runtok, kekuatannya jauh berkurang. Teriak N.I.O. Toa Koh gusar, baik, ayo maju, Lonio akan adu jiwa dengan kalian. Terlihat oleh Hun Chilo, dengan Kim Kong Liu yang Jiu N.I.O. Toa Koh dapat memukul mundur Kian Lui, namun terlihat bahwa potlot Kiao Lui mengenai badan N.I.O. Toa Koh, baru saja hati merasa lega, mendadak didengarnya suara N.I.O. Toa Koh serak dan hambar, agaknya hawa murninya seperti terputus di tengah jalan, karuan hatinya melonjak kaget pula. Selaka seru Miao Tiang Hong, sekali empos semangat dan menarik nafas, badannya melesat terbang seonteng kera berlompatan di lereng gunung, sekali lompat beberapa tombak jauhnya, beruntun beberapa kali jangkauan jarak jauh itu, ia sudah tiba di atas gunung. Namun jarak ke tempat pertempuran masih puluhan langkah jauhnya. Waktu itu N.I.O. Toa Koh sedang menghadapi keadaan gawat, cambuk, sebatang pedang dan sepasang potlot merangsak datang bersama dari dua sisi dan punggungnya, sementara Kiao Lui memukulkan tapak tangannya mengarah ke batok kepala N.I.O. Toa Koh. Sepasang kepalan N.I.O. Toa Koh mana kuasa menghadapi serangan bersama ini, N.I.O. Toa Koh sendiri masih puluhan langkah jauhnya, betapapun tinggi ginkangnya, dalam waktu sesingkat itu, mana dapat menyusul tiba untuk menolongnya. Terpaksa N.I.O. Toa Koh menghentikan langkah dan berdiri tegak, sekonyong-konyong mulutnya terpentang menggembor keras lalu membentak pula, kawanan anjing berani bertingkah. Setiap kali melontarkan pukulannya, Kiao Lui mengiringnya dengan bentakan keras, namun gemboran N.I.O. Toa Koh lebih keras dari bentakannya, sehingga kupingnya serasa bergetar pecah, laksana di sambar petir, keruan kekuatan pukulannya seketika kendor. Dengan N.I.O. Toa Koh berkelit, menurunkan pundak menggeser langkah, maka pukulan Kiao Lui mengenai pundaknya, namun badan N.I.O. Toa Koh hanya tergeliat sedikit. Sigap sekali ia sudah balas menyerang, krak dengan sejurus tipu haun kincoh kuthoat dari petilan Kim Kong Liyok Yang Ji Yu, ia berhasil memelintir lengan orang sehingga tulangnya keselau. Ternyata gemboran N.I.O. Tiang Hang menggunakan S.I.C.U. Hiong Kang, perbawa gemborannya dapat menyedot sukma dan menggetarkan sanubari orang. Tiam Lam Suhau hanya Kiao Lui seorang yang mempunyai dasar iwakang paling tinggi, namun toh dia seperti disambar geledek dan terdiam dibuatnya, sudah tentu tiga saudara lainnya yang berkepandaian lebih rendah lebih celaka. Cambuk Kiao. Tian seketika jadi lemas menjuntai turun ke tanah, mukanya melongo seperti orang linglung, sementara Kiao Hang berteriak keras, memutar badan terus lari lintang tukang. Kiao Hun lebih celaka lagi, saking kaget ia menjubek seperti patung. N.I.O. Toa Koh sendiri melatih L.W. E.K.E.N.G. dari aliran murni, tenaga dalamnya memang lebih tinggi dari mereka, mendengar gemboran keras itu, meski kaget, namun hatinya tidak menjadi gugup karenanya, malah dia berkesempatan mengebaskan kebutannya, sehingga selebar muka Kiao Hun berlepotan darah, sepasang matanya melotot keluar seperti biji matu ikan emas, dengan sendirinya N.I.O. Toa Koh sudah berhasil membalas totokan potlot lawan tadi. Waktu Kiao Lui angkat kepala, dilihatnya Hun Chila sedang lari mendatangi, sementara dilihatnya pula seorang laki-laki pertengahan yang bermuka kering bersikap gagah. Walau ia tidak kenal Miao Tiang Hong, melihat orang datang bersama Hun Chila, ia insyaf bahwa dugaannya tentu tidak meleset. Betapa tinggi kepandayan Hun Chila, Tiam Leng Suha O U cukup mengetahui, seorang N.I.O. Toa Koh ditambah Hun Chila terang mereka berempat bukan tandingan, apalagi ditambah Miao Tiang Hong yang lebih lihai. Tiam Leng Suha O U sama dibesarkan dalam hutan belantara di S.I.S. yang panah, berjalan atau berlari dan memanjat pegunungan seperti berlenggang di jalan datar, lekas Kiao Lui berseru, lari empat kakak beradik segera ambil langkah seribu, sekejap metu saja sudah tak kelihatan pula bayangan mereka. Setelah mengalami pertempuran besar, tenaga N.I.O. Toa Koh sudah terkuras habis, begitu musuh tangguh pergi, seketika ia tidak kuat bertahan lagi, badannya terhuyung hampir roboh, seperti api lilin yang dihembus angin lalu. Huwah mulut terpentang, ia menyemburkan sekumur darah segar. Tak sempat Hun Chila mengejar Tiam Leng Suha O, lekas ia memburu maju serta memayang badan N.I.O. Toa Koh, berbareng merogoh keluar sebutir pil terus dijejalkan ke mulut N.I.O. Toa Koh. Seraut muka N.I.O. Toa Koh pucat lesi, teriaknya melengking, tidak, tidak mau, bilang tidak mau, tapi lantaran mulutnya terpentang, dengan mudah Hun Chila jejalkan ke mulut orang malah, mau tidak mau ia harus menelannya. Itulah somnita ibu Hoan buatan ayah angkatku Leng Long, khasiatnya dapat menambah tenaga dalam dan memulihkan hawa murni dan semangat. Cici, bagaimana perasaanmu? Setelah istirahat sebentar, semangat N.I.O. Toa Koh mulai pulih sebagian, mendadak ia dorong badan orang, jengeknya. Dingin, tidak perlu kau pura-pura mengambil hatiku dengan obatmu, siapa sudi menjadi cicimmu. Tingkah kasar N.I.O. Toa Koh sungguh di luar dugaan Hun Chilo, setelah terdorong mundur dua langkah, ia melongo sebentar, lalu katanya tertawa getir, walau aku bukan warga keluarga N.I.O. lagi, hubungan sesama famili dulu masih ada, aku memberi obat menyembuhkan luka-lukamu, memangnya perbuatanku malah salah? Tanpa obatmu, aku tidak akan mati. Hehehe, kau kira dengan memberi sedikit pertolongan, aku tidak akan menuntut kepadamu lagi? Kau hendak menuntut apa atas diriku? Kemana N.I.O. Hoa kau sembunyikan? Anak itu adalah keturunan keluarga N.I.O. kami, tiada hak kau membawanya pergi, lekas serahkan dia kepadaku. Hun Chilo kaget, teriaknya, apa, kau, kau belum bertemu dengan Hoa Ji? Jangan kau pura-pura pikun di hadapanku, apa bukan kau yang melakukan perbuatan dalam rumah batu itu? Perbuatan dalam rumah batu apa? tanya Hun Chilo melenggong. Miao Tiang Hang maju mendekat, katanya, kami baru saja tiba, bahwasannya Chilo belum pernah melihat anaknya. Siapa kau tanya N.I.O. Toa kau mendelik? Bukankah dulu kita pernah bertemu satu kali jengek Miao Tiang Hang? Kau tidak kenal kalau aku ini Miao Tiang Hang? N.I.O. Toa kau mendengus, ujarnya, ku kira sih orang Shibeng, ternyata kau ini Shibeng. Genda Hun Chilo terlalu banyak, memang sukar aku mengingatnya satu persatu. Miao Tiang Hang gusar, mulutmu perlu disikat supaya tidak bicara kotor, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kau hendak bunuh dan menutup mulutku. Huh, kau melarang aku bicara, aku justru hendak omong. Hun Chilo, selanjutnya ku larang kau memanggil Ho Aji segala, keponakanku tidak punya ibu romantis seperti kau yang gampang menjual cinta, serasa tujuh lubang indera menguapkan uap putih saking marah Miao Tiang Hang dibuatnya, namun apa pula yang dapat ia lakukan menghadapi mulut orang yang cintil. Mendengar N.I.O. Toa kau menagi N.I.O. Ho Aji kepadanya, Hun Chilo mendapat firasat jelek, pikirannya jadi kacau balau dan bingung, mana sempat dia membalas mulut kotor orang. Di saat N.I.O. Toa kau mengomel panjang pendek, lekas ia berlari masuk ke dalam hutan mencari rumah batu yang dimaksud. Tak tertahan amarah Miao Tiang Hang, bentaknya bengis, kau perempuan galak yang cintil ini, lekas menggelinding. Seumpama tidak kubunuh kau mulutmu yang kotor itu perlu kugampar supaya rontok gigimu. Walau dia membentak tidak menggunakan Se Chuyong, namun suaranya cukup menggetar dan membuat jari nyali N.I.O. Toa kau. Melihat amarah Miao Tiang Hang lagi, Ciut juga nyalinya bila Miao Tiang Hang betul-betul menggampar mulutnya. Tanpa berani membuka mulut lagi, tersipu-sipu ia tinggal pergi. Segera Miao Tiang Hang memburu masuk ke dalam hutan juga, baru saja ia hendak bersuara memanggil Hun Chilo, terdengar suara Hun Chilo menjerit khawatir dan kaget, Miao Toa kau, rumah batu ini sudah kutemukan lekas kau kemari, lekas. Lekas Miao Tiang Hang memburu ke arah datangnya suara, di dalam hutan ia menemukan rumah batu itu, begitu ia melangkah masuk Ejan melihat tegas, seketika gugup dan gelisah juga ia dibuatnya. Tampak Pok Tiao Tiao rebah di atas ranjang batu, kedua matanya terpejam, sekujur badannya berlepotan darah, entah mati atau masih hidup. Di bawah kakinya di atas tanah rebah sesosok mayat laki-laki, terang bahwa orang ini sudah lama meninggal. Kata Hun Chilo, Pok Tian Tiao seperti masih bernepas, Miao Toa kau, lekas kau periksa keadaannya, apakah dia masih bisa ditolong? Lekas Miao Tiang Hang merabah urat nadinya, seketika mencelos hatinya, ternyata Ki Kengpat Mahpok Tian Tiao sudah terluka parah, seumpama Tabib Hoato yang kenamaan di jaman Semkok hidup kembalipun, takkan bisa mengobati luka-lukanya ini, apalagi ilmu pertabiban yang dipelajari Miao Tiang Hang hanya kulitnya saja. Miao Toa kau, bagaimana keadaannya? Yang kita harapkan sekarang dia masih mampu berbicara beberapa patah kata, segera Miao Tiang Hang merangkap dua jari serta menotok ke ulu hati Pok Tian Tiao, itulah totokan sementara yang dapat menimbulkan reaksi bergeirah dan siuman sementara dari pingsannya, tak lama kemudian, Pok Tian Tiao mulai siuman dan membuka matu karena belum pulih kesadarannya, begitu membuka matu secara reflektapak tangannya bergerak menepuk, tepat mengenai badan Hun Cilo yang memayang badannya, namun sedikitpun Hun Cilo tidak merasakan sakit apa-apa, hatinya semakin khawatir, katanya, aku adalah Hun Cilo, dia adalah Miao Tiang Hang, kami datang menolongmu. Sesaat lamanya pandangan Pok Tian Tiao menjadi lambat laun seperti mulai sadar, katanya lemah, Ling, bagaimana Ling To Ako? Di, di mana dia? Hun Cilo mengangkatnya bangun berduduk, sehingga metu orang dapat melihat sesosok mayat yang menggeletak di atas tanah katanya, apakah dia itu Ling To Ako? Apa teriak Pok Tian Tiao gemetar? Ling To Ako sudah meninggal, aku, akulah yang menyeretnya dalam malapetaka ini, seketika matanya mendulik, kembali ia jatuh pingsan. Cepat tapak tangan Miao Tiang Hang menempel di punggung orang, dengan kemurnian Tai Cheng KHI Kang membantu menyalurkan hawa murninya ke seluruh badan orang, panggilnya lirih di pinggir kuping orang, To A Heng, sadarlah, omongan apa yang perlu kau pesan kepada sutemu, lekas katakan kepadaku. Waktu hendak berpisah di Pak Bong San Tempo hari To An Xiu Yusi ada menjelaskan, bahwa Pok Tian Tiao dia titipkan kepada seorang teman Xiling untuk dijaga dan dirawatnya, katanya puluhan tahun yang lalu orang Xiling ini pun seorang pendekar kelana di bilangan lima provinsi daerah barat daya, To An Xiu Yusi pernah memberitahu, namanya adalah Ling Hang Chiang, kepandayan silatnya kalau tidak setanding tentu lebih tinggi dari To An Xiu Yusi sendiri. Karena ilmu silat orang amat tinggi maka To An Xiu Yusi tidak khawatir menitipkan suhengnya kepadanya, meskipun Tiam Lam Su Hao mengeroyuknya pun bukan tandingannya. Kenapa orang mati tanpa kelihatan sebab musababnya? Timbul rasa curiga Miaw Tiang Hong, maka sambil mengurut dan memijit badan Pok Tian Tiao bantu melancarkan darah dan memusatkan hawa murninya, ia amat-amati keadaan kematian Ling Hang Chiang. Setelah diperiksa dengan teliti barulah didapati bahwa Tai Yang Hiat di pelipis Ling Hang Chiang kelihatan merembeskan hawa hitam dan mencucurkan setitik darah hitam pula, lubang lukanya sebesar batang jarum. Pikir Miaw Tiang Hong, ternyata kematiannya karena sambitan jarum beracun, namun Tiam Lam Su Hao biasanya tidak pernah pakai senjata rahasia, lalu ia tanya kepada Hun Chilo, kabarnya loak Jiuko An Imen Yeo Toa Koh seorang ahli menyambit hiatu orang dengan BW Hoa Chiam, apa benar? Ya, BW Hoa Chiam yang diagunakan lembut sebesar bulu kebau, waktu disambitkan tiada suara tak berbau, yang diarah khusus siatu di badan lawannya. Gelar loak Jiuko An Imen yang diadapatkan, sebagian besar lantaran ilmu senjata rahasianya yang lihai itulah. Tapi apa yang ku tahu bahwa BW Hoa Chiamnya tidak beracun? Apakah tidak mungkin orang Shiling ini terbunuh oleh BW Hoa Chiam yang sudah terendam racun? Tidak mungkin, keluarga An Iyeo mereka terlalu pandang gengsi dan nama keluarga, sejak warisan leluhur mereka melarang anak cucunya menggunakan senjata rahasia berbisa. Apalagi dia menantu keponakan Su Hei Sin Leong Ki Kian Ya. Ki Kian Ya mengutamakan sepak terjang terang-terangan, tidak mungkin dia berani menggunakan jarum beracun. Miao Tiang Hang menepukur, lalu siapakah yang membunuh Ming Hang Chiang dengan jarum beracun? Tengah mereka bercakap-cakap, Pop Tian Tiao kebetulan siuman, agaknya ada mendengar percakapan tadi, maka segera ia buka mulut. Musuh, musuh adalah Tiam Lem Su Haou dan seorang Tosu busuk agaknya saluran tenaga Taicheng Kahi Kang Miyao Tiang Hang yang menyadarkan pikiran dan menambah semangatnya, namun suaranya rada berat dan kedengaran terbenam dalam tenggorokanya. Terpaksa Miyao Tiang Hang tempelkan telinganya ke mulut orang, tanyanya, siapakah Tosu busuk itu? Aku hanya tahu dia adalah Tosu busuk dari Kong Tong Pei, sahup Pok Tian Tiao. Melihat orang segera bakal putus nyawa, lekas Hun Chilo bertanya, Dimanakah Ho Ajiku? Dengan megap-megap dan suara lirih seperti bunyinya Mutok Tian Tiao menjawab, Ho Aji, dia, dia, tenaganya habis dan tak kuasa meneruskan kata-katanya pula. Lekas Miyao Tiang Hang bantu mengurut dada orang untuk mengurangi penderitaannya sebelum ajal, katanya, tidak perlu kau jelaskan panjang lebar, cukup asal kau jawab dengan ya atau tidak. Bagaimana Ho Aji? Digondol pergi Tiam Lem Suha'u? Setelah napasnya sedikit tenang, Pok Tian Tiao pentang mulut, pelan dan lirih sekali tercetus jawaban, bukan. Jadi Tosu busuk dari Kong Tong Pei itu tanya Hun Chilo. Lalu ia tempelkan telinganya untuk mendengar jawaban, namun suara Pok Tian Tiao lebih lemah pula, namun Hun Chilo masih bisa dengar jawabannya tetap bukan. Gelisah dan khawatir Hun Chilo dibuatnya, terpaksa ia bertanya pula, lalu, di mana Ho Aji? Dia, bagaimanakah keadaannya setelah pertanyaan dia lontarkan baru dia ingat Pok Tian Tiao sudah dalam keadaan sekarat, mana bisa menjelaskan pengalaman N.Y.O. Ho A. Tak kira, di saat Hun Chilo merasa was-was dan jantung berdebar, Hu Wan A.A.Pok Tian Tiao mendadak muntahkan darah segar, sahutnya, masih, walau lemah suaranya, tapi jauh lebih keras dan jelas dari tadi. Kaget dan girang pula Hun Chilo, cepat tiap payang badan orang duduk lebih enak, katanya, istirahatlah dulu nanti dilanjutkan, tiba-tiba terasa tangannya merabah badan orang. Yang sudah mulai dingin, saking kaget Hun Chilo berjingkrak, waktu ia tegasi, kelopak mata Pok Tian Tiao sudah terpejam dan bibirnya masih sedikit terbuka. Kejadian berlangsung dalam waktu singkat, tahu-tahu jiwa orang sudah mangkat. Ternyata untuk bisa bertahan sementara waktu, untuk menjelaskan keadaan N.Y.O. Ho A., Pok Tian Tiao mengigit lidahnya sendiri untuk membangkitkan rasa dan sakit dan menggeirahkan semangatnya. Sayang luka-lukanya teramat berat, usahanya tetap sia-sia belaka. Hun Chilo amat sedih, katanya. Tidak pantas aku mengajukan pertanyaan kepadanya, jiwanya malah melayang lebih cepat. Ki kengpat mehnya sudah luka, seperti lentera yang kehabisan minyak, sekuat tenaga aku sudah berusaha menolongnya, paling hanya mempertahankan sisa tenaganya saja. Tidak perlu kau sedih. Tugas kita yang terpenting, ialah lekas mengebumikan jenazahnya. Hun Chilo manggut-manggut tanpa bersuara, waktu ia melongo keluar, cuaca sudah mulai petang, maghrib mendatang, sebentar lagi tabir malam akan menyelimuti alam semesta. Biar malam ini kita buatkan sebuah peti mati, besok baru Galiliang lahap dan mengubur jenazahnya, demikian ujar Miao Tiang Hong. Dalam rumah batu itu masih ada sisa makanan, kapak, cangkul, sangkur dan lain-lain serba lengkap. Setelah makan malam sekadarnya, malam itu mereka menebang pohon dalam hutan, serta dibuatnya peti mati yang sederhana. Hari kedua mereka lantas mengubur jenazah Ling Hang Chiang dan Pog Kian Tiao dalam satu liang lahat. Sebelum meninggalkan rumah batu, dengan jarinya Miao Tiang Hong menulis di atas dinding, di mana jarinya menggores, kapur sama rontok berhamburan. Tertulislah 16 huruf besar yang berbunyi. Pog Heng mengalami bencana, untuk tahu duduknya perkara, lekaslah pulang ke rumah, kami menunggu di gedung rumahmu. Tulisan ini kau tinggalkan untuk Toan Siu Si. Masa kau tahu dia bakal kemari atau tidak? Tanya Hun Chilo. Toan Siu Si cukup cerdik dan cekatan, begitu disarangnya tidak menemukan Tiam Lam Su Hao, tentu cepat dia menyusul pulang. Seumpama tidak bisa segera pulang, tulisanku ini, supaya dia tahu bahwa kita berdua pernah datang kemari. Ya, yang dapat menulis di dinding batu dengan jari-jari tangannya dalam zaman ini hanya beberapa orang belaka, tanpa kau bebuhkan tanda tanganmu, tentu dia sudah tahu akan maksudmu. Toan Kiam Cheng mengharap dia pulang, tindakanmu ini sekaligus bisa dilaksanakan bersamaan. Kata Miao Tiang Hang tertawa, bicara soal Toan Kiam Cheng, aku malah khawatir Butsiang tidak mampu mengatasi dia. Urusan di sini sudah selesai, marilah lekas pulang saja. Hun Cilo tertawa getir, ujarnya, gelombang yang satu belum reda, gelombang yang lain sudah timbul pula setelah pulang kita harus siap membantu mereka berdua menuntut balas. Melihat orang masgul dan murung, Miao Tiang Hang segera menghiburnya, sebelum ajal pok Tiantiau masih sempat mengatakan masih baik, tentunya Ho Aji tidak terjatuh ke tangan orang jahat. Hun Cilo menghela nafas, katanya manggut-manggut, semoga begitulah. Toan Syu Si mungkin tahu siapa tosu busuk dari Kong Tong Pei itu, setelah dia pulang kita bisa tanya kepadanya. Asal bisa mendapat bahan penyelidikan, tidak sukar untuk mengusutnya. Miao To Ako, tak usah kau khawatirkan diriku, tidak menemukan Ho Aji memang hatiku amat sedih dan khawatir, tapi selama hidup ini aku sudah biasa bergelimang dalam kesengsaraan. Setelah pulang, boleh kau tumpahkan seluruh perhatianmu bantu Buto Ako berdua menuntut balas saja. Kita pulang demikian cepat, tentu mereka pun tidak menduga. Beberapa hari ini tentunya mereka tidak mengalami kejadian apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Yang ku khawatirkan malah entah kapan Sami Wan baru akan kembali ke Taili. Miao Tiang Hang mengira Butoan kakak beradik tidak akan membuat kericuhan, justru rekaannya meleset sama sekali. Kesulitan memang tidak datang dari pihak Toan Kiam Cheng, adalah mereka berdua kebentur suatu peristiwa yang tak terduga sebelumnya. Setelah Miao dan Hun berangkat, mereka kakak beradik lantas minta orang tua itu ajak mereka tamasya. Kota pegunungan seperti Taili meliputi daerah yang tidak begitu luas, cukup dua hari saja sudah mereka jelajahi semuanya, sampai pun segala pelosok kota sudah pernah mereka datangi, terutama mereka amat perhatikan situasi gedung kediaman Panglima tertinggi penguasa perbatasan itu. Hari ketiga, hari di mana Miao dan Hun berdua pulang dari Tiam Jong San, kedua kakak beradik ini kembali ajak si orang tua itu melancong ke luar kota, tujuannya adalah koan imem, suatu tempat tamasya yang termasyur pula di Taili. Koan imem di mana-mana bisa ditemukan, namun koan imem di Taili ini lain dari yang lain, seluruh bangunan biara kecil ini dibangun di atas sebuah batu besar, maka dinamakan pula Toa Cibokrem. Si orang tua segera memberi penjelasan, koan imem ini dinamakan pula Toa Cibokrem, ada pula ceritanya mengenai kubil ini. Konon pada zaman dahulu kala, ada serombongan perampok hendak mengganas di Taili, koan imem posat segera menjelma seorang perempuan tua, memanggul batu besar ini, keruan para perampok itu amat heran dan kaget. Kata koan imem, usiaku sudah lanjut hanya bisa memanggul batu sekecil ini. Pemuda-pemuda di kota sering memanggul batu yang puluhan kali lebih besar dari ini, mendengar kata-katanya ini, kawanan perampok itu menjadi jari dan tak berani masuk kota, akhirnya melarikan diri. Cerita ini diberi juduh yaitu Pak Ciok Coping, memanggul batu membendung rampok, sudah tentu hanya dongeng orang-orang dulu kala, tidak bisa dipercaya akan kebenarannya. Meski hanya dongeng yang lucu, namun cukup menyenangkan dan berarti, kata Bu Chang. Di samping batu besar itu terdapat sebuah aliran sungai yang bening airnya, di atas sungai kecil melintang sebuah jembatan, langsung menembus ke depan pintu kuil. Butoan tertawa, ayolah, maju lebih lanjut, kita lihat-lihat keadaan di dalam. Sebetulnya ruang pemujaan di dalam tidak ada sesuatu yang bisa dipandang, ujar si orang tua. Kamar sama diang ditempati para nikoh, para pelancong dilarang masuk, kita hanya bisa menyulut dupa bersembah yang dihadapan pemujaan keanim. Cuma di luar kuil terdapat sebuah taman kecil, di mana ditanam beberapa macam kembang teh yang aneh bentuknya, orang-orang pelancongan bisa istirahat di sana dan sekedar menikmati teh hasil petikan setempat. Sayang sekarang belum musimnya memetik teh kembang itu. Toa Cibok M adalah salah satu tempat pariwisata di Thaili, setelah tiba di sini, marilah masuk melihat-lihat, minum teh pun baik juga. Waktu itu mereka sedang beranjak di atas jembatan hendak masuk ke kuil, sekonyong-konyong terdengar suara percakapan dua orang. Seorang berkata, Sahwasyo sudah pulang, apa kau tahu? Seorang yang lain menyahut, apa benar? Kapan dia pulang? Kabarnya kemarin malam. Ha, kesempatan kita lebih banyak pula setelah Sahwasyo pulang. Kesempatan baik apa? Memangnya kau belum tahu? Begitu dia kembali, Han Chiang Kun segera akan mengerahkan pasukan menyerbu ke Sejuan. Semula Han Chiang Kun seorang sipil soal perang tentu bukan keahliannya, memangnya dia tidak akan mengandal tenaga Sahwasyo? Suara percakapan kedua orang ini amat lirih, namun Bu Toan berdua, orang yang pernah melatih silat, pendengarannya teramat tajam, setiap patah kata mereka dapat didengarnya dengan jelas. Tergerak hati Bu Chang, pikirnya, Sahwasyo yang mereka singgung, apakah semiwan? Kedua orang itu masih bercakap-cakap lebih lanjut, terdengar seorang yang lain bertepuk sambil berjingkrak kesenangan, katanya, benar, Sahwasyo adalah orang andalan Han Chiang Kun, kita bisa minta dia memberi tugas kepada kita. Memangnya, tapi aku tidak ingin tugas baik apa-apa, cukup asal bisa diserahi tugas mengurus ransum saja, sisa hidupku di hari tua tentu takkan melarat lagi. Waktu mereka bicara sampai di sini, Bu Toan bertiga kebetulan sudah turun dari undakan batu jembatan dan memasuki kuil. Begitu melihat si orang tua dari keluarga Toan. Ini, kedua orang itu segera menghentikan percakapan mereka, tanpa berjanji sama berdiri sambil bersentuh pundak, siapanya tertawa Toan Kong Kong, angin apa yang menghembusmu kemari, apa siya ong ya baik, baik. Si orang tua tertawa, katanya, oh, kiranya kek Toa ya dan kim Toa ya, hari ini kalian pun sedang mencari angin menghibur diri ya ah, hanya mencari hiburan saja setelah sibuk selama ini. Dua orang ini, mereka kakak beradik adalah sana jauh dari keluarga istana, beberapa hari yang lalu baru datang. Selamat bertemu, selamat bertemu, segera orang shik kek menyapa lebih dulu. Kong Chu siapa? Aku si bun, sekenanya bu Toan menyebut nama palsu, meski orang tua itu melengah heran, namun dia cukup pengalaman, sudah tentu dia pun nam saja. Aku bernama Kek Chin Chai, dia ini temanku bernama Kim Kong Chu. Segera Kim Kong Chu menyambung bicara, kami sering keluar masuk ong hu, istana, kalian berdua mungkin baru pertama kali bertandang ke sanak famili ini. Ya, baru sekali ini kemari, sahut bu Toan. Tak heran sebelum ini kami belum pernah melihatmu, demikian kata Kim Kong Chu pula kalian baru datang, semestinya kami menyambut sebagai tuan rumah. Tentunya kalian belum sempat menjelajah seluruh tai li, kalau sudi, aku bisa temani kalian tamasha kemana saja. Baru saja bu Toan hendak menampik secara halus, taknya nabut siang sudah menyala lebih dulu, bagus sekali, Kim Sian Sing tinggal di mana, setelah sampai di kota segera kami mencarimu. Kim Kong Chu mengeluarkan kartu nama, katanya, dengan kek heng aku tinggal satu rumah, di belakang gang rumah balai kota sebelah kiri mengarah sinar matahari. Bu Chang menyambut kartu nama orang, katanya, dua hari lagi pasti aku datang bersama engkohku. Kek Chin Jai segera menimbrung, sebetulnya kami hendak bertandang ke ong hu, namun dua hari belakangan ini ada tugas-tugas dinas, mungkin besok Lusa baru bisa ke sana. Harap Tok An Kong Kong, Bun Kong Chu dan Nona Bun suka sampaikan salam kami kepada ongnya. Cuon-tuon amat sibuk, silakan saja tidak usah sungkan, ujar si orang tua. Sebetulnya sibukkan urusan penting, cuma kebetulan kemarin Sa Chiang Kun kembali, kabarnya Lusa akan berangkat pula, maka besok kami harus menemuinya lebih dulu, demikian Kim Kong Chu mengada-ada. Sengaja bertanya Bu Toan, Sa Chiang Kun yang mana sih? Tentunya Sa Chiang Kun utusan dari kota raja yang bertugas. Membantu Hon Chiang Kun, famili Mu Toan Ong Ya kenal baik dengan beliau. Tidak luput dari dugaan Bu Chang, Sa Chiang Kun yang mereka sebut-sebut ini memang bukan lain samiwan adanya. Benar, selah si orang tua, dua hari yang lalu Si Ong Ya pernah membicarakan dia. Oyea, timbrung kek chimcei, kabarnya Si Ong Ya kalian suka berlatih silat, tentu amat cocok dengan Sa Chiang Kun. Si Ong Ya hanya suka berlatih untuk menyehatkan badan saja, ujar si orang tua, mana berani bikin capai Sa Chiang Kun apalagi Sa Chiang Kun sedang sibuk. Kalau begitu biar Sa Chiang Kun mengundang guru silat untuk mengajar dia bagaimana kata Kim Kong Tu. Oh, yaa, hampir saja aku lupa, besok malam Hon Chiang Kun mengadakan perjamuan, Sa Chiang Kun sebagai ketua penyelenggara, entah Si Ong Ya kalian ada terima undangan tidak? Tidak, sahut si orang tua. Wah, kemungkinan si pembagi kartu undangan teledor, setahu ku Hon Chiang Kun ingin berdekatan dengan Si Ong Ya kalian, kalau Si Ong Ya sudah hadir dalam perjamuan besok malam, tentu Hon Chiang Kun akan menyambutnya dengan senang hati. Biar nanti ku beritahu supaya mereka lekas mengiring undangan. Terima kasih akan kebaikan Kim To Aya, ujar si orang tua. Cuma Si Ong Ya kami biasanya tidak suka main peradatan, ku kira tidak usahlah, dengan tidak sabar lalu ia minta diri dan berpisah dengan mereka. Setelah keluar dari To A Chi O Em, berkata Bu Chiang tertawa, To An Kong Kong, siapakah kedua orang ini, agaknya kau membenci mereka. Dua orang ini sepasang penjilat pantat orang, kerjanya selalu keluar masuk rumah orang mencari gara-gara dan obyek pemerasan, dari kalangan kelas tinggi sampai tukang masak di dapur dikenalnya dengan baik. Sering pula dia berkunjung ke Ong Hu kami, setiap kali berhadapan dengan mereka Si Ong Ya tentu pusing kepala. Dua mestika seperti itu, tak heran kau amat sebal berhadapan dengan mereka, demikian ujar Bu To An tertawa. Jangan singgung pula dua keparat penjilat itu, ujar si orang tua, apa kalian ingin ke Ong Tiap Chuan lagi? Waktunya sudah tidak keburu lagi, pulang sajalah, kata Bu Chiang. Setiba di Ong Hu, matahari belum terbenam, To An Kiam Cheng sedang latihan silat di taman bunga. Berbisik Bu Chiang, jangan mengusik dia, lalu ia seret engkohnya seminyi di belakang gunung-gunungan palsu. Dilihatnya To An Kiam Cheng sedang memainkan subtingkun. Subtingkun merupakan ilmu silat pukulan paling umum dipelajari orang. Sesuai dengan namanya permainannya mengutamakan ketenangan dan keseimbangan pada empat penjuru angin. Walau ilmu pukulan biasa yang paling umum, namun ayunan tangan dan tendangan kaki To An Kiam Cheng selalu mengeluarkan deru angin. Maka terdengarlah suara krak sekali pukul To An Kiam Cheng menghantam putus sebatang pohon sebesar lengan anak kecil. Tak tertahan Bu Chiang berseru memuji, sementara dalam hati berpikir, luekang ajaran silat yang ditinggalkan Tio Tan Hong ternyata memang luar biasa, sayang dia tidak mendapat petunjuk guru kenamaan, luekang tingkat tinggi yang dia pelajari tidak bisa ia manfaatkan. Cepat To An Kiam Cheng melompat mundur dan menghentikan latihannya, katanya tertawa, Ternyata kalian sudah pulang, kebetulan aku ingin mohon petunjuk kalian. Entah kenapa setiap kali aku latihan ilmu pukulan ini, selalu tidak bisa kulancarkan dengan wajar dan sempurna. Waktu kau menarik diri menghentikan latihan, apakah kau merasa napas memburu dan jantung berdetak keras? Tanya Bu Chiang. Omonganmu memang benar, seru To An Kiam Cheng Girang. Setelah latihan ilmu pukulan ini, memang kekuatanku tambah lipat ganda, cuma tidak bisa bertahan lama. Mari kau coba dengan kera begini mengerahkan hawa mumi, lalu Bu Chiang menjelaskan pokok dasar ajaran mengatur napas dan mengerahkan hawa murni. Sementara di samping diam-diam Bu To An mengeluh dan mengerut kening, pikirnya, adik Chiang memang tidak tahu urusan, semula aku hendak memujuknya supaya menjauhi To An Kiam Cheng, dia malah bergaul demikian eratnya. To An Kiam Cheng memperaktekan menurut petunjuk, menarik napas lalu mencelak tinggi beberapa kaki, sekaligus ia lancarkan pukulan berantai dari jurus-jurus suptingkun, benar juga terasa lebih enteng gampang dan cekatan tanpa menemukan kesulitan ia berhasil menyempurnakan latihan jurus ini. Bagaimana tanya Bu Chiang tertawa? Girang To An Kiam Cheng, katanya, Nona Bu, kau memang guruku yang lihai, jurus ini selama beberapa bulan ku latih selalu gagal, setelah mendapat petunjukmu tadi, agaknya memperoleh kemajuan. Bicara soal Wukang, yang ku tahu hanya kulitnya saja. Pokok dasar ajaran Tio Tan Hang dapat menjadikan suptingkun yang paling umum dari tingkat rendah sebegitu lihai dan sempurna, dapatlah dinilai dari kebiasaannya itu menjadi sedemikian mendalam dan luas maknanya, itulah ilmu tingkat tinggi yang jarang bisa ditemukan. Sayang aku sendiri pun hanya paham kulitnya saja, sampai di mana inti sari dan lika-liku kesempurnaannya, aku tak bisa menjelaskan. Cuma ilmu pukulan tingkat tinggi seperti ini harus dilandasi oleh Lue Kang tingkat tinggi pula, barulah bisa mencapai titik puncaknya. Untuk melatih Lue Kang tingkat tinggi, kau harus tunggu pamanmu pulang. Dia patut menjadi gurumu. Sekarang belum aku mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yang ku perlukan hanyalah pokok dasar permulaannya saja, harap nona bu suka bermurah hati memberi petunjuk. Petunjuk aku tidak berani memberikan. Kalau kau ada selera, bolehlah aku belajar bersama kau saja. Bagus sekali kalau begitu, ajaran apa yang ingin kau coba? Marilah kita bermain petak, cuma metu, tak usah ditutup. Tangkaplah aku, asal dapat kau menyentuh ujung jariku, anggaplah kau yang menang. Setengah ragu setengah percaya Tuan Kiam Cheng dibuatnya, pikirnya, kalau sampai benar-benar mebekuk dia, ah, rada sungkan juga. Seperti dapat merabah isi hati orang, segera butsyang menambahkan sambil tertawa, tidak usah sungkan dan fakut takut menangkap aku, yang harus kau latih adalah permulaan ajaran ginkang, meski kau dapat menangkap aku, aku tidak akan salahkan kau. Baik, biarlah sekarang aku mulai sembelari bicara, Tuan Kiam Cheng pentang kedua tangan terus menubruk maju, terlihat bayangan orang berkelebat, tahu-tahu ia menubruk tempat kosong. Butsyang kembangkan gerakan tubuh mengitari pohon menyelinga perumpun kembang, seolah-olah kupu-kupu yang menari-nari di atas kelompok kembang mekar, dari satu hinggap dan lompat ke kuntum kembang yang lain, jangan kata badan orang, ujung pakaiannya saja ia tidak mampu menyentuhnya. Tuan Kiam Cheng menyedot hawa, sesuai petunjuk yang diberikan Butsyang tadi ia menggerakkan hawa murni ke pusarnya, mengikuti gerak-gerik badan orang ia mentubruk dan sergap dengan kencang, keadaan rada mending, beberapa kali hampir saja ia berhasil menyentuh ujung baju orang, namun tetap dapat dihindari olehnya. Melihat kemajuan orang yang pesat tak terasa Butsyang berseru memuji, kau memang pintar, jauh lebih maju sudah. Mendapat pujian orang seketika bergairah semangat Tuan Kiam Cheng, langkah kakinya dipercepat ia mengejar dengan kencang. Sekonyong-konyong dilihatnya bayangan badan Butsyang berpencar menjadi dua, dari dua kembali berubah jadi empat dan begitulah seterusnya dalam sekejap saja, empat penjuru angin berlapis-lapis bayangan bentuk badan Butsyang melulu. Semakin lama pandangan Tuan Kiam Cheng menjadi kabur dan pusing tujuh keliling, namun betapapun ia sudah berusaha tetap sia-sia menyentuh ujung baju orang. Tak tertahan Tuan Kiam Cheng berseru, nona bu, sekarang aku tunduk kepadamu. Bertaut alis bu Tuan, tak habis mengerti kenapa adiknya tak segan-segan permainkan Tuan Kiam Cheng. Saking lelah dan kehabisan tenaga keringat membasahi seluruh badan Tuan Kiam Cheng, napas pun ngos-ngosan, karena pakaian basah kuyuk terpaksa ia minta maaf dan mengundurkan diri untuk ganti pakaian. Bu Tuan kurang senang, setelah Tuan Kiam Cheng pergi segera ia tegur adiknya, Moai Moai, kau mengagulkan diri di hadapannya, apa sih maksudmu? Bu Tuan tertawa ujarnya, rahasia alam sekarang belum boleh dibocorkan, sebentar malam baru ku beritahu kepadamu. Tuh orang tua itu mendatangi, jangan kita bicarakan hal itu pula. Orang tua itu mengundang mereka makan malam. Malam itu setelah menemani mereka makan siang-siang Tuan Kiam Cheng masuk kamar dan pergi tidur. Bu Tuan tidur di kamar buku yang terletak di bilangan luar, teringat bahwa jejak musuh besar sudah diketahui namun Miaw Tiang Hang dan Hun Chilo belum kunjung pulang, kalau mengulur waktu mungkin mendatangkan kesulitan, tak terasa hatinya gundah dan was-was tak bisa. Tidur. Kira-kira kentongan kedua sudah lewat, tengah bu Tuan merasa tidak tentram, tiba-tiba didengarnya suara TBK ada orang mengetuk pintu di luar. Siapa bentak beru Tuan dengan suara berat lirih? Terdengar orang cekik-kikan geli di luar pintu, katanya, Koko, apakah sudah lupa urusan yang hendak ku beritahu? Kepadamu. Bu Tuan, membuka pintu menyuruh adiknya masuk, kata Bu Chang tertawa, Koko, aku berlatih silat sama Tuan Kiam Cheng, tentunya kau kurang senang bukan? Syukur kalau kau tahu, kita kemari untuk menuntut balas bagi ayah bunda, berteduh di rumah keluarga Tuan, untuk menghindari segala kesukaran masih belum tentu bisa, kau malah hendak menyeretnya ke dalam kesukaran ini. Maksudku justru untuk mengurangi kesulitan malam ini, kalau tiada kesulitan, berarti memperlancar kita untuk menuntut balas bukan? Bu Tuan melengak, tanyanya, apa sih maksudmu? Tentunya siya Ongya sekarang sudah tidur pulas. Sebelum terang tanah besok takkan bangun. Baru sekarang Bu Tuan mengerti, katanya, Oh, jadi maksudmu secara diam-diam kita bisa pergi membunuh musuh besar itu? Tidak salah, kalau segala sesuatunya bisa lancar, sebelum kentongan kelima, kita tentu sudah kembali. Kalau menemui kesulitan aku sudah menuliskan sepucuk surat ini, ku katakan bahwa kita ada urusan penting harus segera meninggalkan sini, harap Tuan Kiam Cheng memaafkan kepergian kita tanpa pamit. Sudah tentu aku. Mengharap sebelum Tuan Kiam Cheng melihat surat ini, kita sudah kembali lebih dulu. Kalau begitu, jadi kau siap gugur di Medan Laga? Aku tahu, mengandalkan kepandayan kita berdua, belum. Tentu dapat membunuh Sami Wan, sudah tentu lebih baik menunggu Paman Mia Oh kembali. Tapi besok lusa Sami Wan harus meninggalkan Tai Li, besok malam dia harus hadir dalam perjamuan perpisahan Hon Chiang Kun itu, kalau ingin turun tangan malam inilah kesempatan paling baik. Koko, apa kau takut mati? Mendidih darah butoan, katanya, dendam orang tua mana boleh tidak dibalas. Bicara terus terang, aku memang sudah siap malam ini membunuh Sami Wan, cuma aku tidak ingin kau ikut menyerempet bahaya ini. Kita adalah saudara kandung yang dilahirkan satu ayah satu ibu, membalas dendam orang tua, putera putrinya punya kewajiban yang sama, mana boleh kau tidak izinkan aku pergi? Seorang diri, bukankah kau lebih berbahaya? Butoan tahu tekat bu Chang, katanya, baik, marilah kita berangkat bersama. Cuma gedung Hon Chiang Kun itu tidak kecil, untuk mencari Sami Wan di tempat seluas itu, mungkin bukan urusan gampang. Kau lupa kedua laki-laki penjilat tadi? Untuk menemukan Sami Wan terpaksa harus memperalat mereka berdua, setelah matang perundingan kakak beradik, segera mereka ganti pakaian, secara diam-diam mereka keluar dari bilangan Ong Hu. Sejak kembali dari Toa Chiok Em, Kek Chin Jai dan Kim Kong Tu sedang ribut merundingkan Kera bagaimana besok menemui Sami Wan Mohon diterima sebagai pembantu, mereka sama mengajukan buah pikirannya, semakin terunding. Semakin bersemangat, meski hari sudah larut malam, mereka masih belum tidur. Mereka sedang ngobrol di atas ranjang, pelita sudah dipadamkan, di saat mereka bicarakan rencana masing-masing, daun jendela tiba-tiba terpentang lebar, Kek Chin Jai berseru heran, eh, daun jendela terbuka sendiri? Kim Kong Tu kaget, serunya, tidak benar, seperti ada orang, belum habis ucapan mereka, tiba-tiba terasa tengkuk mereka dingin, tahu-tahu sudah diseret turun dari atas ranjang. Dalam malam gelap tak bisa melihat, namun mereka tahu bahwa senjata tajam sudah mengancam leher mereka. Saking kaget dan takut serasa arwah copot dari badan kasarnya, Yali Kim Kong Tu rada besar sedikit, katanya gemetar, tai ong ampun, aku, kami orang-orang rudin yang tak punya apa-apa. Butohan mengeraskan suaranya menjadi serak dan sumbang, katanya, siapa ingin uangmu, namun kalau kalian tidak menurut petunjukku, awas jiwa kalian. Rada lega hati Kim Kong Tu, cepat katanya, silakan tai ong memberi perintah, asal dapat Xiao Jin lakukan, tentu ku bereskan dengan baik. Butchang menyulut api, katanya dingin, jangan angkat kepala, dengarkan petunjuk, sebetulnya mereka sudah mengenakan kedok hitam, namun untuk menjaga kemungkinan dikenali, maka sedikit pun tak berani gegabah. Kakak beradik membagi diri kedua samping. Kakak dan Kim disuruh duduk berhadapan mi nyanding meja. Saking takut dan gemetar, mat mereka terpejam dan menunduk tak berani sembarang bergerak. Butohan mengeluarkan kertas dan alat tulis, masing-masing dibagi satu lembar di hadapan mereka, katanya. Kalian masing-masing menggambar sebuah peta keadaan gedung Hon Chiang Kun, tempat kediaman Sami Wan harus kalian beri tanda khusus. Terpaksa Kak dan Kim menurut saja, tak lama kemudian masing-masing sudah menggambar peta yang diperlukan, Butohan lantas mencocokkan kedua gambar itu satu sama lain, meski ada sedikit perbedaan, namun sebagian besar bentuknya sama, tanda khusus yang dicantumkan dalam peta itu letaknya sama. Mereka menggambar pada dua sisi meja yang berhadapan, kalau toh gambarnya hampir mirip, Butohan berdua lega hati dan percaya bahwa gambar peta ini tentu tidak palsu. Setelah menyimpan gambar peta itu, berkata Butohan, kalian dengar, kalau kalian membocorkan kejadian malam ini, meja ini menjadi contoh bagi kalian, di mana tapak tangannya membacok, ujung meja seketika pecah dan jatuh berhamburan. Semakin gemetar dan takut kek dan kim dibuatnya, muka pucat lesi, sahutnya tergagap, kami tidak berani. Memangnya kau berani jengek Butohan. Ia ulur tangan menotok jalan darah mereka, dua belas jam kemudian baru hiatu yang tertotok ini akan terbuka sendiri. Malam itu cuaca gelap angin menghembus santer, saat paling baik bagi orang berjalan tengah malam. Tanpa diketahui setan dan tidak dipergoki malaikat, Butohan berdua menyelundup masuk ke Chiang Kunhu, waktu itu kira-kira tepat kentongan ketiga. Rumah kediaman Sami Wan terletak di pojok belakang Taman Bunga, sesuai petunjuk gambar peta mereka terus menyelundup masuk ke sana, dengan mudah mereka menemukan tempat tujuan. Rumah ini terletak di ujung taman paling belakang dan menyendiri, sekelilingnya di pagari gunung-gunungan palsu, dan tanah kosong yang cukup lebar. Mungkin Sami Wan terlalu mengagulkan kepandaian silat sendiri, di luar rumahnya tak kelihatan ada tentara penjaga. Butchong Girang, katanya, sungguh kebetulan malah, tak perlu bikin kaget lain orang, agaknya memang sudah kodrat bangsat itu akan mampus di tangan kita. Keparat itu murid ajaran siolin, ilmu silatnya lihai, jangan kau gegabah, bujuk Butohan. Aku mengerti. Semoga ayah bunda di alam baka melindungi kita berdua. Tidak perlu kita pikirkan hal tetek bengek, ayolah masuk ajak Butchong tidak sabaran. Tidak sukar mencari kamar tidur Sami Wan dalam bangunan rumah tunggal ini, tampak sebuah kamar, jendelanya sedikit terbuka, mengepul keluar asap dupa wangi, maklumlah sebelum preman Sami Wan pernah jadi hwasyo, sudah kebiasaan sebelum tidur dia harus membakar dupa. Pelan-pelan Butohan menarik daun jendela serta pasang kuping mendengarkan, dari nyala api dupa yang membara, lapat-lapat kelihatan di ujung tembok sana terdapat sebatang tongkat hwasyo sebesar lengan tangan, itulah senjata Sami Wan yang diandalkan. Yakinlah bahwa kamar ini jelas adalah tempat tinggal Sami Wan. Agaknya Sami Wan sudah tidur nyenyak, lapat-lapat Butohan mendengar suara dengkuran. Ranjang yang tertutup kelamu tebal kebetulan menghadap jendela. Sungguh di luar dugaan bahwa aksi mereka malam ini ternyata begini leluasa. Setelah mendengarkan sekian lama, tiba-tiba Butohan Ayun sebelah tangannya, ser, 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 tiga pisau terbang sekaligus ia timpukan ke dalam ranjang. Sementara Butohan sudah siapkan segenggam BW HOA ciam, begitu Sami Wan. Menerobos keluar ia hendak papaki orang dengan taburan BW HOA ciamnya. Kejap lain terdengarlah jeritan keras menyayat hati, orang di atas ranjang terguling jatuh ke atas lantai dan terguling-guling tak bisa bangun. Butchang melengak, masakah ilmu silat Sami Wan begini tidak becus tiba-tiba ia sadar jeritan itu suara perempuan. Celaka, salah membunuh orang teriak Butohan kaget. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terasa angin keras menyampuk datang dari belakang, seseorang tau-tau menubruk datang. Kontan Butchang ayunkan tangannya menebarkan BW HOA ciam. Orang itu tertawa dingin, mutiara sebesar beras juga memancarkan sinarnya sekali kebut dengan lengan baju, seluruh BW HOA ciam sambitan Butchang kena digulung lenyap. Berbareng kedua tangan bergerak, tangan kiri memukul Butohan, tangan kanan mencengkram ke arah Butchang. Dengan gerakan Hang BIAO LO HOA Butchang menggeser ke samping meluputkan diri. Meski gerakannya cepat, bret tak urung lengan bajunya teraih sobek. Sementara Butohan menggunakan jurus HUAITIONG PAO GUAT SIK, gaya memeluk harpa, kedua tapak tangan menyimpang ke pinggir membuat lingkaran bundar, dengan kekuatan lengannya ini ia melawan serangan musuh, tak urung ia tergentak mundur tiga langkah. Orang itu bergelak tertawa, ujarnya, ku kira betapa sih tinggi kepandaian kalian tak nyana dua bocah yang masih berbau pupuk bawang. Hektometer, hektometer, mengandal kepandaian cakar kucing macam ini berani hendak membunuh aku orang. Sisa ternyata orang inilah baru samiwan, perempuan yang terbunuh oleh sambitan pisau terbang Butohan tadi adalah gundiknya. Butohan insyaf jiwa mereka sukar diselamatkan, katanya nekat, seorang kuncu membalas dendam, sepuluh tahun belum terlambat. Biarlah keparat ini hidup beberapa hari lagi. Moai Moai, lekas kau lari dari jurusan sana. Butohan hendak memancing samiwan, supaya adiknya sempat melarikan diri, namun mana Butohan mau membiarkan engkohnya seorang diri melawan musuh besar? Samiwan tertawa dingin, kalian dua kurcaci ini ingin lari kemana sebat sekali badannya melejit, beberapa kali lompatan ia sudah mencapai Butohan. Butohan sudah melolos pedang, dengan Hun Leong Sam Sian, pedangnya menusuk balik mengarah dada samiwan, meski hanya satu jurus, namun di dalam serangan ini terkandung tiga gerak perubahan rumit. Samiwan tahu akan kelihayan jurus ini, ia tidak berani pandang enteng, segera ia kembangkan Hong Ji Ujip Peh Tu, menghindari tusukan lawan, begitu gerakan perubahan pedang lawan lenyap, secara kekerasan ia sudah siap merebut senjatanya. Tapi baru saja ia punahkan setengah jurus, Bu Chong keburu mengejar tiba. Samiwan ada melatih mendengar angin membedakan senjata, begitu terasa angin golok menyambar dari belakang, tahu-tahu tangannya terbalik mencengkram ke belakang. Gerakannya ini amat tepat dan persis benar waktunya seolah-olah belakang kepalanya tumbuh mata, seketika Bu Chong merasakan pergelangan tangan linu, golok pendek di tangan kirinya hampir saja terebut musuh. Seret lekas Bu Tuan menusuk dengan pedang, ia kembangkan gerakan perubahan terakhir dari Hun Leong Sem Sian tadi secara hebat dan baik sekali. Tak sempat Samiwan merebut golok orang, karena ia harus selamatkan diri lebih dulu, tangkas sekali dengan ising Ho Anwi seperti geng singan badannya berputar, berkelit sembari balas menyerang, sekaligus ia desak mundur Bu Tuan. Kakak beradik. Kret lengan baju Bu Chong kembali tercakar robek, untung liuyap tu tak terebut. Kalian tidak akan bisa lari, kalau ingin hidup lekas sebutkan nama kalian, terangkan apa maksudmu hendak membunuh aku demikian. Bentak Samiwan, namun kaki tangan tidak berhenti, sebat sekali ia sudah menyusul ke depan orang mencegat jalan mundur Bu Tuan dan Bu Chong. Koko, golok pedang bersatu padu, mari adu jiwa padanya teriak Bu Chong. Samiwan terbahak-bahak, kepandayan sepele ini, berani adu jiwa segala? Hewe, golok pedang satu padu apa, ayolah keluarkan, ingin aku melihatnya belum habis ya. Bicara Bu Tuan berdua sudah berpencar ke kanan-kiri, dua golok sebatang pedang, tahu-tahu sudah merangsak tiba bersama. Samiwan memiringkan badan seraya melangkah setindak, dengan jiwa Hwe Ibiba, tapak tangan kiri menyempuk golok, tangan kanan merebut pedang. Inilah Taikim Najew yang amat dia banggakan, dikombinasikan kepandayan mendengar angin membedakan senjata, gerakan tangannya teramat cepat lagi, sengaja ia biarkan orang melancarkan serangan lebih dulu, sebaliknya ia bergerak belakangan namun mengatasi serangan musuh. Tak nyana sinar golok Butsyang berputar, mendadak membacok datang dari arah yang tak terduga olehnya. Butsu Jiuhat yang digunakan Samiwan hanyalah nama satu jurus ilmu silat belaka, sudah tentu ia tidak berani mengadu kulit tangannya dengan ketajaman golok musuh. Letak dari kelihayan gerakan tangannya ini, yaitu ia dapat memperhitungkan posisi yang diarah oleh bacokan golok lawan, lalu ia bergerak belakangan menyusu lebih dulu, balas menyerang di tempat yang tak terduga oleh musuh, sehingga lawan harus mengurungkan serangan untuk menyelamatkan diri lebih dulu, oleh karena itulah dinamakan Butsu Hoat. Bacokan Butsyang sekarang dilancarkan dari posisi di luar perhitungannya, sudah tentu perbawa dari Butsu Hoatnya ini sukar dikembangkan dengan baik. Sudah tentu Samiwan amat kaget, lekas ia merubah gerakan, tenaga dikerahkan pada punggung tapak tangan, sekali ayun dan tekan, dengan kekuatan tangannya ia mendesak Butsyang, kalau bertempur satu lawan satu, iwekang Butsyang jauh bukan tandingannya, pukulan ini tak usah langsung mengenai dirinya, cukup tersambar anginnya saja Butsyang pasti tergetar mundur. Namun kejadian berlangsung terlalu cepat, ujung pedang Butoan sudah teracung miring, tau-tau menusuk datang juga dari arah berlawanan yang tak terduga pula, seketika ia kerepotan dan mencak-mencak dibuatnya. Di bawah rangsakan perpaduan golok dan pedang, tidak berani Samiwan kerahkan tenaganya melulu untuk menghadapi Butsyang, terpaksa ia bertahan rapat sambil balas menyerang saja. Dasar kepandainya memang cukup tinggi, tangan kiri melintang sementara tangan kanan terayun turun, dalam sekejap mata, dia balas dua jurus serangan. Sekonyong-konyong pula jarinya terulur menggores naik, secepat kilat, dua jarinya menotok tulang lemas di antara pinggang dan ketiaknya. Kalau totokan ini berhasil, Butoan tentu tertotok lemas, seumpama pedangnya mengenai lawan, juga tidak membahayakan jiwa musuh. Karena tak kuasa menyerang secara deras, terpaksa Butoan merubah permainannya. Walau Samiwan kuasa mengalahkan mereka, namun beberapa kali hatinya mencelos menghadapi jurus-jurus luar biasa yang membahayakan jiwanya, keringat dingin pun berketes-ketes. Tapi yang dikejutkan Samiwan bukan melulu kehebatan perpaduan golok dan pedang Butoan dan Butchang. Setelah berhasil mematahkan beberapa jurus serangan mereka, tiba-tiba ia teringat sesuatu, segera ia membentak. Baik, ya, ku kira siapa, ternyata kalian keturunan Buting Hong. Ternyata Butoan melancarkan ilmu pedang larisan keluarga ayahnya Buting Hong, sementara Butchang mengembangkan ilmu golok ajaran ibunya Tio Bun Ki. Sebetulnya kedua ajaran silat ini berlainan satu sama lain, namun sejak ayah bunda mereka menikah sudah sering dan biasa menghadapi musuh bersama, lama-kelamaan dua permainan ilmu yang berlainan dapat dilebur jadi satu dan terciptalah perpaduan permainan golok dan pedang. Butoan berdua sejak kecil mempelajarinya dengan tekun, maka permainannya pun amat hafal dan sempurna. Semi Wan dulu pernah jadi anak buah Buting Hong maka ia cukup kenal permainan ilmu pedang Butoan. Butoan dan Butchang sudah nekat dan siap adu jiwa, maka mereka menyerang dengan sengit dan gencar. Lama-kelamaan Semi Wan pun naik pitam, akhirnya ia berkeputusan untuk turun tangan membunuh kedua musuh muda ini. Puluhan jurus kemudian setahap demi setahap ia sudah berhasil mendesak kedua lawannya. Di saat Semi Wan hendak lancarkan serangan mematikan, tiba-tiba dilihatnya jago merah menyala-nyala dari arah samping, di sana letak tempat tinggal Han Chiang Kun dan keluarganya. Semi Wan amat kaget, dalam sekejap saja, tampak bayangan orang berlarik yang kemari dan suasana menjadi ribut dan gaduh. Ada pembunuh, hayo cepat tangkap. Padamkan api lebih penting, lekas ambil air. Han Chiang Kun masih di dalam. Pembunuh lari ke sana, lekas, lekas, lekas ringkus pembunuh itu. Keadaan semakin riuh dan gegap gempita di selingi nyala api yang berkobar semakin besar dihembus angin. Semi Wan jadi kebingungan, entah harus memburu ke sana untuk menolong Han Chiang Kun atasannya, atau membereskan kedua musuh kecilnya ini, karena hati bingung dan pikiran tidak tetap, hampir saja ia termakan oleh tabasan pedang butoan. Belum lagi ia berkeputusan, mendadak terdengar seseorang berteriak keras, celaka, Chiang Kun, Han Chiang Kun terbunuh orang serta mendengar teriakan ini bukan kepala kaget Semi Wan, tepat pada saat itulah tampak dua sosok bayangan orang bagai terbang melompati tembok terus memburu ke arah sini. Kejap lain, dari sorotan nyala api yang berkobar semakin besar, mereka melihat jelas kedua pendatang itu adalah seorang laki-laki berusia empat puluhan dan seorang gadis remaja. Mereka bukan lain adalah Tia Shingan dan putrinya Tia Gyokcu yang mereka kenal di Bun Bing sebagai ayah beranak pengamen itulah. Tangan Tia Shingan terlihat menenteng batok kepala orang. Bahwa Tia Shingan ayah beranak muncul di sini, sungguh di luar dugaan mereka. Terdengar Tia Shingan tertawa lebar, serunya, Semi Wan, nih ku berikan sebuah kado kepadamu. Ia ayun tangan, batok, kepala di tangannya. Ia lempar ke arah Semi Wan. Semula Semi Wan masih ragu-ragu, setelah ia menyambut kutungan kepala itu baru ia tahu atasannya memang sudah terbunuh. Sekilas ia tertegun, tiba-tiba ia mengerung gusar terus menubruk ke arah Tia Shingan. Tia Shingan lompat jumpalitan ke belakang, kembali tangannya terayun sembelari berseru, awas, senjata rahasia, Lekas Semi Wan pukulkan tangannya, dar senjata rahasia itu mendadak pecah di tengah udara, seketika kabut asap bergulung memenuhi udara menutupi pandangan mata. Senjata rahasia peluru berasap ini. Memang tidak bisa melukai orang, tapi karena asap tebal menerpa muka, seketika napas Semi Wan terasa sesak dan batuk-batuk keras. Bukongcu, Lekas lari teriak Tia Gyokcu. Saat mana pasukan penjaga sudah mengejar tiba, kalau kabut asap hilang, tentu sukar mereka melarikan diri. Semi Wan khawatir bila asap itu mengandung racun, sambil pejamkan matu dan menahan napas, ia pasang kuping. Begitu Tia Gyokcu bersuara, Semi Wan segera menubruk ke arah sana. Kebetulan Butohan sedang memburu ke samping Tia Gyokcu, di tengah remang-remang bergulungnya asap tebal, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan orang menubruk datang laksana alang menubruk kelinci. Secara reflek Butohan tusukan pedangnya, meski tahu diri bukan tandingan Semi Wan, terpaksa ia harus melawan mati-matian. Tak nyana belum lagi tusukannya mengenai badan Semi Wan, tiba-tiba terdengar Semi Wan sudah menjerit keras dan terjungkal jatuh ke tanah, teriaknya, kau, kau melukai orang secara gelap, ini, masa terhitung, kata-kata orang gagah belum sempat dikatakan, ujung pedang Butohan sudah hamlas ke dalam dadanya. Kebetulan Butohan menyusul tiba, lekas ia menambahi dua kali bacokan memotong leharnya. Sakit hati sudah terbalas, Butohan kakak beradik dan Tia Singgan ayah beranak lekas melarikan diri, kabut asap itu masih belum buyar, namun pasukan tentara itu lari sana lari sini sambil berteriak-teriak, lekas, kemari, pembunuhnya di sini suaranya bersahutan dari beberapa penjuru dalam waktu bersamaan, jelas bahwa pembunuhnya bukan seorang saja. Sudah tentu hal ini membuat mereka heran, masing-masing sama membatin, mungkin mereka ayah beranak masih mengundang pembantu lain, demikian juga Tia Singgan mengira ada orang lain yang membantu kedua kakak beradik ini. Namun mereka perlu cepat menyelamatkan diri, Tia ada tempo menanyakan hal ini. Setelah sampai di luar kota, Butohan menyampaikan terima kasih akan budi pertolongan kali ini, tak tertahan Butshang bertanya, Tia Pepek, bagaimana kalian pun bisa berada di sini? Terus terang tujuan kami persis tujuan kalian berdua. Butshang paham, ujarnya, Ah, jadi Han Chiangkun itulah musuh besarmu. Tia Singgan mengiakan, katanya, Aku sudah tahu kalian hendak menuntut balas kepada Sami Wan, cuma tidak terduga kebetulan malam hari ini juga. Tergerak hati Butshang, katanya, Tia Pepek, surat yang diterima Toan Kiam Cheng dari pamannya itu, tentunya buah karyamu juga bukan? Nonabu memang pintar, memang akulah yang menulis surat itu meminjam nama pamannya. Jadi orang yang merebut kuda kedua opas di tengah jalan itu tentunya Tia Pepek juga tanya Butshang. Benar, kalau tiada tunggangan itu, mana kami bisa lebih dulu tiba di Thaili? Mereka diutus sebun soh mengirim surat kepada Han Chiangkun, tentunya surat itu terjatuh ke tangan Tia Pepek pula tanya Butshang. Ya, surat itu sebetulnya ditujukan kepada Sami Wan, supaya hati-hati akan kedatangan kalian hendak menuntut balas. Di samping itu ia pun bilang setelah luka-lukanya sembuh dia pun akan menyusul ke Thaili, demikian Tia Singan menjelaskan. Kebetulan kalau dia mau datang kemari, kami tidak susah-susah mencarinya, kata Butshang senang. Kata Tia Singan, kalau dia tahu kejadian malam ini, pasti dia takkan berani kemari, lalu ia menambahkan, Toan Siu Si adalah kenalan lamaku sejak beberapa tahun yang lalu, dari penuturannya lah aku tahu bahwa musuh besarku menjabat pangkat di Thaili. Dia jelas mengenai riwayat hidupku, aku pun tahu riwayat hidupnya. Karena hubungan yang lain dari lain ini, baru aku berani pinjam namanya menulis surat kepada keponakannya. Terima kasih akan bantuan Lopek selama ini. Kali ini beruntung mendapat pertolongan Lopek lagi, sungguh. Bicara soal budi pertolongan, aku malah harus berterima kasih kepada kalian. Kalau samiwan tidak terlibat dengan kalian, masa gampang aku membunuh musuh besarku. Oh, ya, apa kalian tidak datang bersama Miyao Tai Hiap? Bu Chang menjawab, Paman Miyao dan Hun kokoh pergi ke Tiam Jong San, mungkin dua hari lagi baru kembali. Tatkala itu Fajar sudah menyingsing, Tia Shinggan berkata, mumpung hari belum terang tanah, lekas kalian pulang ke rumah keluarga Toan. Paman Tia tinggal di mana, kenapa tidak tinggal bersama kami di sana? Tanya Bu Chang. Baru saja kami melakukan urusan jiwa, mana boleh meremit Siyao Ong Ya dari keluarga Toan? Aku ini tukang pengamen, kalau ke sana tentu menimbulkan perhatian orang. Lalu bagaimana kami mencari kalian? Aku menetap di rumah seorang teman di luar kota, kalau Miyao Tai Hiap atau Toan Siu Yusi sudah pulang, kami akan bisa mencari tahu. Pada waktunya aku bisa mencari kalian di luar tahu orang-orang keluarga Toan. Hari hampir pagi waktu Bu Toan dan adiknya tiba di gedung keluarga Toan, namun orang-orang keluarga Toan belum ada yang bangun. Langsung mereka menuju ke kamar Bu Toan. Tak nyana begitu pintu kamar terbuka, mereka dapati seseorang berada dalam kamar. Dia bukan lain Miyao Tiang Hang adanya. Kaget dan girang sekali Bu Toan, serunya, Miyao Susiok. Bukankah kau bilang besok baru kembali, kenapa begini cepat sudah pulang? Kalau tidak kebetulan tadi aku pulang, mungkin sekarang kalian masih belum bisa meloloskan diri, ujar Miyao Tiang Hang tertawa. Besar Nian Yali kalian, tanpa menunggu aku kembali, berani pergi ke sana untuk membunuh Sam Miwan. Baru sekarang Bu Toan berdua paham, kata Bu Chang, Miyao Susiok, jadi kaulah yang membantu secara diam-diam, tak heran kami berempat sudah lari keluar, mereka masih berkauk-kauk mengejar pembunuh. Orang yang membokong Sam Miwan tentunya Susiok pula, Bu Toan menambahkan. Hal itu ku lakukan secara menggelap, memang tidak patut dipuji, namun demi kalian bisa membunuh musuh dengan tangan sendiri, terpaksa aku bertindak di luar garis aturan Kang Ngong terhadap Sam Miwan. Ternyata waktu Miyao dan Hun tiba di rumah, sudah lewat kentongan ketiga, menurut maksud Hun Chila sebenarnya hendak menunggu terang tanah, setelah pintu besar dibuka baru mereka akan pulang, sebab kalau pulang tengah malam, mungkin menimbulkan rasa curiga keluarga Toan. Sebaliknya, Miyao Tiang Hang mengkhawatirkan keadaan Bu Toan berdua, sebelum melihat keadaan mereka, hati rasanya kurang tentram. Maka mereka berkeputusan masuk secara diam-diam dulu. Waktu Miyao Tiang Hang melongo ke kamar tidur Bu Toan sementara Hun Chila menili ke kamar tidur Bu Chang. Untung Bu Chang sudah menyiapkan surat peninggalan untuk Toan Kiam Cheng, diletakkan di atas meja, setelah Miyao Tiang Hang menemukan surat itu, lekas bersama Hun Chila mereka menyusul ke Chiang Kun Ho. Kedatangan mereka tepat pada waktunya, waktu itu Tia Shingan sedang menimpukan granat asap, Sami Wan sedang menubruk ke arah Bu Toan, dengan sebutir kerikil Miyao Tiang Hang dapat menjentik kerikil itu mengenai tepat pada Hoan Tiaung Hiat di lutut Sami Wan. Maka Bu Toan dan Bu Chang tanpa susah payah dapat membunuh Sami Wan. Berkata Miyao Tiang Hang, Hun Kokoh berada di kamarmu, pergi kau beritahu kepadanya, suruh dia menunggu aku di lareng bukit di belakang taman sana. Kenapa hendak keluar lagi tanya Bu Toan? Kita harus masuk terang-terangan dari pintu besar, kalau mendadak muncul di dalam rumah, orang-orang dari keluarga Toan ini tentu akan kaget dan heran serta curiga. Tatkala itu cuaca baru saja terang tanah, suasana Ong Hu masih sepi dan sunyi, belum kelihatan seorang pun menonggolkan kepalanya dari kamar tidurnya. Baru saja Miyao Tiang Hang hendak keluar, tiba-tiba didengarnya drap lari kuda yang kencang dan berhenti di luar pintu istana keluarga Toan. Gelagatnya tidak seekor kuda yang datang ujar Bu Toan heran. Miyao Tiang Hang pasang kuping, katanya, dua orang datang bersama. Ih, mereka sedang menggedor pintu. Bu Toan mengerut kening, ujarnya, aneh, sepagi ini ada orang datang, mungkin kedua orang ini. Didengarnya si orang tua itu sudah memburu keluar membuka pintu. Kejap lain terdengarlah suara percakapan mereka. Urusan ini amat penting, lekas suruh siyao ong ya keluar ya, ya. Para taijin silakan duduk menunggu, segera. Kulaporkan kedatangan kalian, kedengarannya suara si. Orang tua sudah mulai gemetar. Tidak meleset dari dugaan, kedua tamu tak diundang ini ternyata datang dari Ciyang Kunhu di kota. Bu Toan kaget, kat kaya lirih, suara orang itu amat ku kenal, Susiok, mari kita mengintip dari belakang pintu angin di kamar tamu, bagaimana? Kalau terjadi sesuatu, jangan kita bikin keluarga Toan ketimpa malang. Miawoteng Hang tahu siapa orang yang datang, sebab bukan hanya sekali dua kali ia pernah bergebrak dengan orang itu. Hatinya sedang gundah, setelah berpikir sebentar, akhirnya ia berkeputusan, katanya, baiklah, tapi kau harus dengar petunjukku, kalau tidak terpaksa jangan sembarang turun tangan. Setelah Miawoteng dan Bu Toan menyembunyikan diri di belakang pintu angin, sementara Toan Kiam Cheng sudah menerima tamu-tamunya. Kedua tamu itu sama mengenakan seragam militer. Waktu Bu Toan mengintip keluar, sungguh terkejutnya bukan main, hampir saja ia menjerit. Lekas Miawoteng Hang mendekat mulutnya, lalu berbisik di pinggir telinganya, sabar sedikit, tunggulah setelah dia di luar lingkungan istana keluarga Toan baru membunuhnya. Kiranya salah satu kedua perwira itu bukan lain sebunsoh yang tempoh hari terjun ke dalam air di Gunbing. Terima kasih telah menonton!